Mengaum. Gemuruh. Pada saat yang sama, basis budidaya Qin Fei Yang telah mencapai tingkat Kaisar Perang Bintang 3. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah, seolah dewa kematian telah turun ke dunia. Aura menakutkan menyebabkan binatang buas itu gemetar ketakutan. Qin Fei Yang berkata, aura pembunuhnya terlalu kuat, saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Saya harus mengeluarkan iblis batin. Baiklah. Yan Wei mengangguk. Qin Fei Yang menutup matanya dan kesadarannya memasuki dunia batinnya. Iblis batin telah lama dipersiapkan, karena dia tahu bahwa Qin Fei Yang tidak dapat mengendalikan taktik pembunuhan karakter. Qin Fei Yang berkata, tolong. Jangan khawatir. Iblis batin tertawa dan langsung menghilang dari dunia batinnya. Di luar, Qin Fei Yang tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya berdarah yang mengejutkan keluar dari matanya. Saat ini, aura pembunuh di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Iblis batin menoleh untuk melihat Yan Wei. Yan Wei secara naluriah merasakan rasa takut di hatinya. Bocah tua, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Pergi ke kastil dan bermainlah. Iblis batin tertawa dengan arogan. Tanpa menunggu reaksi Yan Wei, dia langsung mengirim Yan Wei ke kastil. Segera setelah. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bagian terdalam dari pegunungan naga ajaib. Dia tertawa terbahak-bahak, Kali ini, aku akan membunuh sepuasnya, haha. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura pembunuhnya berubah menjadi jutaan helai dan memasuki aliran gunung di bawah. Ledakan. Retakan. Mengaum. Untuk sesaat, gunung-gunung di bawahnya runtuh dan tanah retak, dan binatang buas itu melolong dengan sedih. Dia seperti dewa kematian, tenggelam dalam darah. Kemanapun dia pergi, tidak ada satu orang pun yang masih hidup, meninggalkan kekacauan. Dan budidayanya seperti letusan gunung berapi, melonjak luar biasa. Titik. Pedalaman. Puncak raksasa berwarna merah tua itu seperti pedang ajaib penghisap darah, dan aura mengerikannya membumbung ke langit. Belum lagi mendekat, melihatnya dari jauh saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Saat ini, Renduk Sing, bersama dengan Zhang Jin dan dua lainnya serta empat binatang suci, telah mendaki setengah jalan menuju puncak raksasa. Tangga batu itu bergelombang dan sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Tiga manusia dan empat binatang berjalan di tangga batu dan bisa merasakan aura kuno yang kaya. Zhang Jin berkata, berdasarkan situasi saat ini, mencapai puncak gunung seharusnya tidak menjadi masalah. Renduk Sing mengangguk, sedikit kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Melihat puncak gunung, dia juga dipenuhi kerinduan. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Setelah sekitar setengah jam, puncak gunung akhirnya muncul di hadapan mereka. Keinginan di mata Renduk Sing semakin kuat. Dia mempercepat langkahnya. Melihat ini, kelompok Zhang Jin dan empat binatang suci tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju. Sepuluh napas kemudian. Akhirnya, rombongan melangkah ke anak tangga terakhir dan berdiri di puncak gunung. Kekuatan misterius menjadi semakin menakutkan, dan penghalang yang dibentuk oleh dua artefak ilahi mulai bergetar. Puncak gunung itu sehalus cermin, seolah diukir oleh kapak raksasa. Di tengah puncak gunung, ada awan kabut hitam melayang di udara. Kabut hitam melonjak, dipenuhi aura iblis, seolah-olah ada binatang buas tak tertandingi yang bersembunyi di dalam, membuat orang merasakan krisis yang luar biasa. Saat mereka mencapai puncak gunung, Ren Duksing tidak melihat sekeliling tetapi langsung melihat ke arah kabut hitam. Dong King memandangi kabut hitam dan kemudian memandang Ren Duksing. Matanya berkedip sedikit, dan dia berkata dengan hormat, Tuhan, bawahan ini ingin menanyakan sesuatu, tapi saya tidak tahu apakah itu pantas. Bertanya. Kata Ren Duksing. Saat kita hendak mencapai puncak gunung, matamu menjadi berbeda dari sebelumnya. Bawahan ini ingin bertanya, apakah kamu sudah tahu apa yang ada di dalamnya? Kata Dong King. Ya. Ren Duksing mengangguk. Apa itu? Dong King terkejut. Ren Duksing menatap kabut hitam dan berkata-kata demi kata, Cakar Naga. Cakar Naga. Dong King dan Zhang Jin saling memandang, dan keterkejutan di mata mereka semakin kuat. Cakar Naga. Pada saat yang sama, keempat binatang suci itu juga berpikir keras. Tiba-tiba, monyet suci itu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuhan, mungkinkah itu Cakar Naga dari naga itu? Ya. Ren Duksing mengangguk. Terkesiap. Keempat binatang suci itu tiba-tiba tersentak, dan ketika mereka melihat kabut hitam lagi, mata mereka penuh ketakutan. Tapi di saat yang sama, ada rasa keserakahan yang kuat. Ikuti aku dari dekat. Mata Ren Duksing berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, lalu berjalan menuju kabut hitam. Keempat binatang suci mengikuti di belakang Ren Duksing, tampak sangat gugup. Melihat ini, Zhang Jin dan Dong Qing saling memandang dan tidak bisa tidak waspada. Seseorang harus mengetahuinya. Keempat binatang suci itu dulunya berada pada level dewasemu. Bahkan mereka sangat berhati-hati, dapat dilihat bahwa apa yang disebut Cakar Naga itu jelas bukan sesuatu yang menakutkan. Puncak gunung itu tidak besar, diameternya hanya sekitar 100 kaki. Radiusnya hanya 50 kaki. Bagi Ren Duksing dan yang lainnya, jarak 50 kaki hanyalah satu langkah. Namun saat ini, mereka sangat berhati-hati, seolah-olah mereka sedang berjalan di atas es tipis. 40 kaki 30 kaki 20 kaki 10 kaki Jarak 30 meter tentu merupakan jarak yang pendek bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan mudah untuk mendapatkannya. Kegembiraan di wajah Ren Duksing juga tidak bisa disamarkan. 50 kaki 30 kaki 10 kaki Setengah meter Akhirnya Mereka berjalan ke depan kabut hitam, dan hanya ada jarak setengah meter di antara mereka. Itu berada dalam jangkauan. Namun Batas yang melindungi mereka juga berguncang lebih keras. Tapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Ren Duksing melirik ke perbatasan, diam-diam merasa lega, mengangkat lengannya, dan mengulurkan tangan ke arah kabut hitam. Retakan Tapi saat dia menyentuh kabut hitam, dan sebelum dia bisa melihat Cakar Naga di dalamnya dengan jelas, terdengar suara retakan dari batas. Suara retakan ini tidak nyaring. Tetapi ketika itu sampai ke telinga mereka, itu seperti sambaran petir, dan tubuh serta pikiran mereka gemetar. Dalam sekejap, mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah sumber suara, lalu wajah mereka berubah. Mereka melihat retakan muncul di batas di depan mereka, dan di bawah erosi kabut hitam, retakan itu meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan misterius yang menakutkan itu seperti banjir yang merusak bendungan, melonjak masuk. Mereka segera merasakan vitalitas dalam tubuh mereka mulai mengalir deras. Tapi Ren Duksing sama sekali tidak punya niat untuk mundur. Dia melihat kabut hitam, dan matanya bersinar karena kegilaan. Melihat ini, monyet suci buru-buru berteriak, Tuhan, jangan impulsif, cepat mundur, atau bahkan kesadaran ilahi Anda akan ditelan oleh Cakar Naga. Benar, tidak masalah jika kita mati, tapi kamu tidak bisa mati. Elang suci, singa suci, dan piton suci juga membuka mulut untuk membujuk. Kabar angin. Tubuh Ren Duksing bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya, tetapi dia juga sangat tidak mau. Dalam sekejap mata, retakan di perbatasan semakin besar. Kekuatan misterius yang mengalir ke dalam batas juga semakin banyak. Kristal ajaib dan kekuatan suci dari pedang pertempuran tidak dapat dihentikan sama sekali. Ayo pergi. Melihat situasinya tidak baik, keempat binatang suci itu dengan paksa menarik Ren Duksing dan mundur. Berangkat. Ren Duksing sangat marah. Yang mulia. Keempat binatang suci itu sangat cemas. Berangkat. Ren Duksing berteriak lagi. Keempat binatang suci itu saling memandang dan tanpa daya melepaskan Ren Duksing, diam-diam menunggu kematian. Mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan misterius ini. Bahkan pada puncaknya, mereka tidak dapat menahannya, apalagi sekarang. Jika Ren Duksing bersikeras untuk tidak pergi, tidak diragukan lagi dia akan mati di sini. 1.172 Tidak. Keempat binatang suci itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Lengan Ren Duksing telah mencapai kabut hitam. Langsung. Wajah Ren Duksing berkerut dan dipenuhi rasa sakit. Kabut hitam itu seperti gang Ren yang menempel di tulang, dengan ganas mengebor lengannya. Namun dalam sekejap, seluruh lengannya menjadi hitam pekat, daging dan darahnya berlubang, hanya menyisakan kulit dan tulang. Bahkan kulit dan tulangnya pun membusuk dan meleleh. Dan kabut hitam, di sepanjang lengannya, menyerbu ke dalam tubuhnya. Yang Mulia. Keempat binatang suci itu meraung dengan cemas. Tuhan, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ayo pergi. Melihat adegan ini, Zhang Jin dan Dong Qing tidak bisa menahan rasa takut dan buru-buru berteriak. Tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi. Brengsek. Ren Duksing meraung enggan, memotong lengannya, dan mundur ke tepi gunung bersama Zhang Jin, Dong Qing, dan empat binatang suci seperti kilat. Langsung. Dia mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali kristal ajaib dan pedang pertempuran. Baru lima atau enam napas kemudian retakan itu diperbaiki. Dan pada saat ini, terlepas dari apakah itu Ren Duksing, empat binatang ilahi, atau Zhang Jin dan dua lainnya, mereka semua tampak sangat tua dan jompo. Jika kita terlambat. Tidak, lima napas. Jika kita terlambat lima napas, kita semua akan dikuburkan di sini. Zhang Jin bergumam. Ya. Dong Qing juga ketakutan. Saat ini, rambutnya memutih, tubuhnya bungkuk, dan vitalitas mudanya hilang. Dia seperti seorang wanita tua dengan satu kaki di dalam kubur. Keempat binatang suci itu juga menghela nafas panjang. Namun, Ren Duksing menatap kabut hitam, matanya penuh amarah. Itu jelas ada di depannya, dan dia bisa mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tapi sekarang dia hanya bisa melihatnya. Ketidakberdayaan ini, keluhan ini, membuatnya gila. Zhang Jin, Dong Qing, dan empat binatang suci terdiam, dan mereka tidak berani mengganggunya. Karena mereka semua tahu bahwa Ren Duksing sekarang hampir mengamuk. Jika aku masih dalam kondisi puncak, aku tidak akan takut pada cakar naga belaka. Tiba-tiba, Ren Duksing meraung ke arah langit. Suaranya seperti bel besar yang bergemar ribuan mil, melampiaskan amarah di hatinya. Siapa yang mengaum? Di langit di atas hutan, penasihat kekaisaran dan yang lainnya berhenti di kehampaan dan melihat ke arah pedalaman dengan bingung. Seorang lelaki tua berbaju hitam berkata, itu bukan suara Qin Fei Yang, itu sangat asing. Pergi. Kilatan dingin melintas di mata Imperial Preceptor, dan sekelompok orang segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pedalaman. Puncak gunung. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah Ren Duksing tenang, monyet suci menghiburnya. Tuanku, jangan khawatir. Saya yakin tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat mengambil cakar naga ini. Belum terlambat untuk mengambilnya ketika Anda sudah pulih. Kekuatan puncakmu. Apa yang Anda tahu? Ren Duksing tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan marah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Saint Monkey menciutkan lehernya dan bertanya dengan hati-hati. Salah, sangat salah. Ren Duksing meraung. Santo monyet bingung. Ren Duksing berkata, Tahukah kamu tentang hati naga iblis dan mata naga iblis? Monyet suci berpikir sejenak dan bertanya, Apakah yang kamu bicarakan tentang hati naga iblis dan mata naga iblis yang tersegel di benua terlupakan? Ya, sekarang, mereka telah jatuh ke tangan Kin Feiyang. Ren Duksing berkata dengan suara yang dalam. Apa? Dia memiliki kemampuan ini. Monyet suci tercengang. Saint Eagle, Saint Lion, dan Saint Python juga sangat terkejut. Ren Duksing berkata, Muqing menceritakan hal ini kepada Lu Xingchen ketika dia pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menyelamatkan Kin Feiyang. Kemudian, Lu Xingchen memberitahuku, Jadi itu benar sekali. Kin Feiyang memang tidak memiliki kemampuan ini, tetapi yang kuno kassel dan Chang Sui di atasnya bisa. Kastil kuno, Chang Sui. Mata keempat binatang suci bergetar. Bahkan hati naga iblis dan mata naga iblis bisa diambil. Berapa level kedua artefak ilahi ini? Awalnya aku mengira Chang Sui dan Kastil kuno adalah artefak dewa yang levelnya sama dengan Pedang Pertempuran dan Kristal Iblis, tapi sekarang aku tahu bahwa aku salah. Chang Sui dan Kastil kuno jauh lebih unggul dari Pedang Pertempuran dan Kristal Iblis. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan memikirkan cara untuk merebut Chang Sui dan Kastil kuno di tanah reruntuhan. Kata Ren Du Xing, wajahnya penuh penyesalan. Zhang Jin berkata, Selama guru menginginkannya, akan ada peluang kapan saja. Ren Du Xing meliriknya dan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu meremehkannya. Dia tidak semudah yang kamu kira. Sekali kamu bertarung dengannya, sekali kamu melewatkan kesempatan, akan sulit untuk menemukan peluang lain. Zhang Jin mengangkat alisnya, terlihat sedikit tidak senang. Ren Du Xing tanpa ampun berkata, jangan tidak yakin. Meskipun kultivasi Anda meroket, dibandingkan dengan dia, Anda masih jauh tertinggal. Zhang Jin memang sangat tidak yakin. Dia juga mengakui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Qin Fei yang di masa lalu. Sama seperti di ibu kota negara bagian, Qin Fei yang berkembang pesat seperti bintang yang bersinar, dan dia bukan siapa-siapa saat itu. Dia hanya bisa berdiri di kejauhan dan diam-diam melihat ke atas. Tapi sekarang, dia telah terlahir kembali, dan bukan lagi cacing yang rendah hati dan menyedihkan di masa lalu. Bahkan dalam hal kultivasi, selama bertahun-tahun, dia tidak hanya berhasil mengejar Qin Fei yang, tetapi dia juga jauh melampaui Qin Fei yang. Jadi, sekarang, menghadapi Qin Fei yang, dia tidak lagi memiliki rasa rendah diri. Dia bahkan merasa bahwa dia lebih kuat dan lebih menonjol dari Qin Fei yang, bukan dari orang lain. Dan sekarang, Ren Duksing telah digantikan oleh Mu Tianyang. Seberapa tajam wawasannya, secara alami, dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Zhang Jin secara sekilas. Ren Duksing berkata dengan ringan, jangan lupa siapa yang memberimu semua ini. Mata Zhang Jin sedikit bergetar, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya, Tuhan. Saya mengatakan ini bukan untuk memarahi Anda, tetapi untuk memberi tahu Anda bahwa seseorang harus memiliki kesadaran diri. Tentu saja, jika suatu hari, kamu benar-benar bisa menginjak-injak Qin Fei yang, aku juga akan sangat bersyukur. Kata Ren Duksing. Zhang Jin sedikit terkejut, dan bertanya, jadi, Tuhan mengizinkan saya berurusan dengan Qin Fei yang. Tentu saja. Meski aku sangat menghargainya, tapi orang yang tidak bisa aku manfaatkan semuanya adalah masalah besar, dan pada akhirnya akan tersingkir. Lagipula, alasan utama aku mempertahankannya adalah karena aku masih membutuhkannya untuk membantuku melakukan sesuatu. Singkatnya, anggap saja dia sebagai batu loncatan. Adapun apakah kamu bisa menginjaknya, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Kata Ren Duksing. Zhang Jin sangat gembira, dan dia membungkuk dan berkata, jangan khawatir, Tuhan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menginjak-injaknya di bawah kaki saya. Ren Duksing berkata sambil tersenyum, kebijaksanaan dan bakat Qin Fei yang terkenal di dunia. Anda memiliki kepercayaan diri yang besar, pelatihan saya tidak sia-sia. Zhang Jin berkata dengan hormat, bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan guru dalam mengasuh saya. Ren Duksing menganggup, dan menoleh untuk melihat kabut hitam lagi. Dong Qing memandang Ren Duksing, lalu ke kabut hitam, dan matanya penuh ketakutan. Dia berkata dengan hormat, Tuhan, di sini tidak aman, kita harus meninggalkan tempat ini dulu, lalu perlahan memikirkan cara. Ya, Tuhan, jiwa ilahi Anda belum terkondensasi, dan akan sulit bagi Anda untuk menghidupkan kembali alat ilahi dalam waktu yang lama, apalagi dua alat ilahi pada saat yang bersamaan. Keempat binatang suci juga membujuh, dan mata mereka penuh kekhawatiran. Mendesah. Ren Duksing menghela nafas tanpa daya. Tubuhnya saat ini hanyalah tubuh fana tanpa kekuatan suci, dan dia hanya bisa mengandalkan rasa ilahi untuk menghidupkan kembali pedang pertempuran dan kristal iblis. Seperti yang diketahui semua orang, menghidupkan kembali alat suci membutuhkan energi yang sangat besar, apalagi alat ilahi. Jika dia melanjutkan, rasa ilahinya akan habis oleh dua alat ilahi tersebut, dan jiwa ilahinya akan hancur. Jiwa ilahinya akan hancur, ini bukanlah akhir yang ingin dia lihat. 1173. Tablet batu itu tingginya ratusan kaki, berdiri di antara langit dan bumi seperti gunung yang mengjulang tinggi. Setelah mundur dari pedalaman, Ren Duxing berdiri di atas tablet batu, memandangi puncak raksasa dengan mata berkedip-kedip. Mata Zhang Jin berkedip sedikit, dan dia menyarankan, Tuanku, mengapa kita tidak pergi ke Lusing Chen dan mendapatkan benda luar angkasa? Dong Qing tiba-tiba berkata, ya, benda luar angkasa juga merupakan artefak ilahi. Bersama dengan kristal iblis dan pedang pertempuran, ada tiga artefak ilahi. Mungkin mereka dapat memblokir erosi kabut hitam. Ren Duxing menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun benda luar angkasa adalah artefak ilahi, ia tidak memiliki banyak kekuatan. Dengan kata lain, Space Divine Item milik Lusing Chen tidak memiliki banyak pertahanan terhadap erosi kabut hitam. Mendengar ini, Zhang Jin mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana dengan tulang ilahimu? Ren Duxing terdiam. Apa maksudmu? Zhang Jin dan Dong Qing saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Ren Duxing. Monyet suci melirik Ren Duxing dan berkata dengan marah, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Jangan memberi saran. Hmm. Keduanya memandangnya dengan bingung. Pemilik cakar naga ini lebih kuat dari tuanku ketika dia masih hidup. Meskipun dia hanya memiliki satu cakar naga sekarang, tuanku sekarang lemah. Meskipun tulang ilahi tuanku adalah tubuh dewa perang, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan puncaknya tanpa jiwa ilahi dan darah ilahi. Jadi, meskipun indra ilahi tuanku memasuki tulang ilahi, dia tidak dapat menggoyahkan cakar naga ini. Kata Monyet suci. Elang suci berkata dengan suara yang dalam, ini hanya hal kedua. Yang paling penting adalah jika tulang ilahi tuanku rusak, niscaya akan lebih sulit bagi tuanku untuk memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan. Lebih kuat dari tuanku di puncaknya. Zhang Jin dan Dong Qing tercengang. Ya. Keempat binatang ilahi itu mengangguk. Zhang Jin berkata, monster macam apa itu? Raksasa. Monyet suci tertegun dan menghela nafas. Nama ini memang cocok untuk itu. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Tiga binatang ilahi lainnya juga terdiam. Melihat ini. Zhang dan Jin saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi melihat empat binatang suci besar menolak mengatakan apapun, mereka tidak berani untuk terus bertanya. Waktu perlahan berlalu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ren Du Xing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, saya harus mendapatkan cakar naga hari ini. Saya akan segera pergi ke kota kekaisaran untuk mencari Lu Xingchen dan mengambil tulang ilahi saya. Tuanku, ini bukan masalah kecil. Anda harus berpikir dua kali. Benar. Selain itu, Lu Xingchen saat ini berada di ibu kota kekaisaran, dan altar teleportasi terletak di gunung di belakang istana. Dengan patuakin yang menjaganya, kita tidak bisa masuk. Empat binatang suci agung terkejut, dan mereka buru-buru menjawab. Apakah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Ren Du Xing berteriak. Keempat binatang suci mengecilkan leher mereka dan menundukkan kepala dalam diam. Jika hanya ada satu penatuakin di ibu kota kekaisaran, mereka akan berani mengambil risiko. Namun, ada dewa palsu lainnya di ibu kota kekaisaran. Dengan kekuatan mereka saat ini, memasuki ibu kota kekaisaran berarti mendekati kematian. Aku akan pergi. Tiba-tiba, Zhang Jin mengertakan gigi dan berkata, Hmm. Keempat binatang suci memandangnya dengan heran. Zhang Jin berkata, Qin Fei yang telah menyelinap ke ibu kota kekaisaran berkali-kali tanpa diketahui. Saya yakin saya memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Dong Qing sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya kamu akan bersaing dengan Qin Fei yang sampai akhir. Zhang Jin mencibir dan berkata, setiap anjing mempunyai harinya masing-masing. Saya telah menanggung penghinaan begitu lama. Sudah waktunya bagi saya untuk bangkit. Sangat bagus. Ren Du Xing menganggup dan sangat terkesan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Zhang Jin membuka gerbang teleportasi dan masuk dengan percaya diri. Melihat punggung Zhang Jin, Dong Qing mengangkat alisnya dan menoleh ke Ren Du Xing. Dia bertanya dengan curiga, Tuanku, tidak bisakah kamu dan tulang ilahi saling merasakan? Mengapa kamu membiarkan Zhang Jin pergi? Ren Du Xing berkata, Tulang ilahi dan saya dapat merasakan satu sama lain, tetapi itu hanya terbatas pada sembilan provinsi. Sekarang tulang ilahi berada di ibu kota kekaisaran, saya tidak dapat merasakan lokasinya, apalagi menghubunginya. Dong Qing menganggupkan kepalanya mengerti. Monyet suci berkata, Tuanku, saya masih harus menasihati Anda untuk mempertimbangkan kembali. Ren Du Xing melambaikan tangannya dan berkata, Jangan katakan apa-apa lagi. Jika aku tidak mengambil cakar naga kali ini, cakar itu pasti akan jatuh ke tangan Qin Fei yang lagi. Monyet suci bingung. Dia tidak tahu bahwa kita ada di sini, dan dia tidak tahu bahwa cakar naga itu ada di sini. Bagaimana cakar itu bisa jatuh ke tangannya? Ren Du Xing menyingkirkan kristal iblis dan kemudian mengambil pedang pertempuran. Dia berkata, Karena aku memberitahunya bahwa pedang perang ini ditemukan di pegunungan naga ajaib. Dengan kepribadiannya yang mencurigakan, dia pasti akan datang ke pegunungan naga ajaib untuk memeriksanya cepat atau lambat. Monyet suci mengangkat alisnya. Bukankah Tuhannya terlalu paranoid? Suara mendesing. Saat ini. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Seseorang datang. Tidak mungkin Qin Fei yang, kan? Monyet suci berbalik, matanya penuh keterkejutan. Pada saat yang sama, Ren Du Xing, Dong Qing, dan tiga binatang suci lainnya juga mengerutkan kening dan melihat ke atas. Mereka melihat seberkas cahaya melintas di udara di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Tetapi pada saat ini, mata lelaki tua itu sangat suram, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Di belakang lelaki tua itu ada sekelompok lelaki berpakaian hitam. Mereka semua serius dan mata mereka setajam pisau. Itu dia. Murid Dong Qing tiba-tiba menyusut saat dia melihat lelaki tua itu. Siapa ini? Monyet suci bertanya dengan suara rendah. Pengajar negara. Kata Zhang Jin. Benar sekali, orang yang datang adalah pengajar negara dan penegah hukum di pelataran dalam. Apa? Ekspresi monyet suci berubah, dan matanya menjadi sangat serius. Elang suci, singa suci, dan piton suci juga menjadi tegang dan menjadi berhati-hati. Kemudian mereka melihat ke arah Ren Du Xing. Dia menatap pengajar negara, cahaya dingin muncul di matanya. Tapi pada akhirnya, cahaya dingin di matanya menghilang, dan dia menyingkirkan pedang pertempurannya. Ekspresinya sangat tenang, diam-diam menunggu pengajar negara dan yang lainnya tiba. Karena sekarang, sudah terlambat bagi mereka untuk bersembunyi. Pengajar negara telah menemukannya. Tuhan, ada orang di depan. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian hitam menunjuk ke arah Ren Du Xing dan yang lainnya dan berbisik kepada pengajar negara. Aku melihat mereka. Pengajar negara berkata tanpa ekspresi, menatap Ren Du Xing dan yang lainnya dengan sedikit kecurigaan di mata lamanya. Kenapa dia tidak melihat Qin Fei Yang? Apakah orang-orang ini juga kaki tangan Qin Fei Yang? Entah itu Ren Du Xing, Dong Qing, atau empat binatang suci besar, pengajar negara belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu siapa mereka. Terlebih lagi, kedua pria dan keempat binatang itu tampak tua dan lemah sekarang. Bahkan jika dia pernah melihatnya sebelumnya, dia mungkin tidak bisa mengenalinya. Namun, segalanya tidak bisa dinilai di permukaan. Karena kedua pria dan empat binatang itu bisa pergi ke bagian terdalam pegunungan naga ajaib, kekuatan mereka jelas tidak sederhana. Suara mendesing. Tiba-tiba, pengajar negara berhenti, berdiri dalam kehampaan seratus kaki dari Ren Du Xing dan yang lainnya. Penegah hukum di belakangnya juga menginjak rem dan berhenti satu demi satu. Pengajar negara berkata, pergi dan interogasi mereka. Ya. Seorang pria parubaya berpakaian hitam menjawab dengan suara rendah, dan terbang menuju Ren Du Xing dan yang lainnya. Melihat ini. Mata Dong Qing dan empat binatang suci besar tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Jangan impulsif. Ren Du Xing berkata diam-diam. Mendengar ini. 1174. Memadamkan. Pria berbaju hitam berhenti di depan Ren Du Xing dan yang lainnya, dan berteriak dengan arogan, Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Ren Du Xing menatap Dong Qing. Sejujurnya, dia sangat tidak senang saat ini. Seseorang harus mengetahuinya. Tidak hanya dia adalah kaisar dari dinasti sebelumnya, dia juga merupakan dewa perang yang tak terkalahkan. Kapan dia pernah diperintah seperti ini? Tetapi, hari ini berbeda dari masa lalu. Meskipun dia pernah menjadi penguasa benua ini, dia hanya bisa menelan amarahnya sekarang. Dong Qing mengerti dan mengambil langkah maju. Melihat guru kerajaan, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saya Dong Yun. Mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Ren Du Xing dan berkata, Ini kakak laki-lakiku, Dong Rui. Kemudian, dia menunjuk ke empat binatang suci dan tersenyum, mereka adalah binatang buas yang telah kita taklukkan, saudara kandung. Setelah memperkenalkan mereka satu persatu, Dong Qing tersenyum dan bertanya, Bolehkah saya bertanya ada urusan apa Anda dengan kami? Dong Yun, Dong Rui. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Nama yang asing sekali, dan bertanya, Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di Pegunungan Naga Ajaib? Dong Qing tertawa serak, Kami adalah kultifator tersembunyi dari Provinsi He. Tentu saja kami datang ke Pegunungan Naga Ajaib untuk menjelajah. Saat ini, wajahnya sudah tua, badannya bungkuk, dan rambut panjangnya seperti salju. Tawanya menimbulkan perasaan dingin. Seorang kultifator tersembunyi dari Provinsi He. Pria berbaju hitam mengangkat alisnya. Dia adalah seorang kaisar Perang Bintang Enam, jadi dia secara alami dapat melihat melalui budidaya Ren Duxing dan yang lainnya. Yang terendah adalah seorang santo perang, dan bahkan ada raja perang. Seseorang harus mengetahuinya. Apakah itu Provinsi He atau delapan provinsi lainnya, orang terkuat dengan basis budidaya adalah Sekte Perang Bintang Sembilan. Selain itu, penduduk ibu kota kekaisaran, di alam bawah sadar mereka, tidak percaya bahwa ada eksistensi yang melampaui Sekte Perang di Sembilan Provinsi. Jadi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa kedua orang di depannya itu mencurigakan. Pria bermata hitam itu berkilat, dia mengeluarkan dua batu mata surga, memandang Dong King dan Ren Duxing, dan berkata, saya perlu memverifikasi identitas Anda. Ekspresi Ren Duxing tenang, tapi kemarahan di hatinya sudah berkobar. Perilaku seperti itu sangat tidak menghormati dia. Dong King juga kesal. Dia memelototi pria berbaju hitam dan berkata, Tuhan, kita hanya bertemu secara kebetulan. Tidakkah menurut Anda tidak pantas jika Anda bersikap begitu agresif? Tidak pantas. Pria berbaju hitam itu mencibir. Dong King menambahkan, lagi pula, kamu tidak punya hak untuk menanyai kami. Tidak ada otoritas. Pria berbaju hitam itu tersenyum, tapi senyumannya penuh ejekan. Dia mengeluarkan tanda hitam dari dadanya dan berkata, tahukah kamu apa ini? Di bagian depan token itu ada pedang hitam kecil. Meski hanya sebuah ikon, namun ketajamannya yang menusuk tulang masih bisa dirasakan. Di sisi lain, ada tengkorak berwarna hitam. Itu tampak seperti tengkorak asli dan sangat menakutkan. Dong King melirik token itu dan menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya, jadi aku tidak tahu. Bodoh dan tidak berpengalaman. Biarku beritahu, ini adalah tanda identitas Aula dalam Aula Penegakan Hukum. Pria berbaju hitam itu mencibir. Aula dalam. Dong King ragu. Dia tahu tentang Balai Penegakan Hukum, tapi dia belum pernah mendengar tentang Balai Dalam. Apakah kamu tahu di mana kuil itu berada? Pria berbaju hitam itu bertanya lagi. Dong King menggelengkan kepalanya. Pria berbaju hitam berkata, kuil itu berada di kota kekaisaran ibu kota kekaisaran, dan dikelola secara pribadi oleh pengajar kekaisaran saat ini. Ibu kota kekaisaran. Wajah Dong King sangat terkejut. Tentu saja itu palsu. Pria berbaju hitam berkata dengan bangga, Aula Penegakan Hukum adalah otoritas tertinggi di ibu kota kekaisaran, dan kami memiliki kekuatan untuk membunuh semua makhluk hidup di kekaisaran kin besar. Sangat kuat. Dong King tercengang. Pria berbaju hitam tersenyum bangga, menunjuk ke arah imperial preceptor, dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Dong King menggelengkan kepalanya lagi. Pria berbaju hitam berkata, dia adalah pengajar kekaisaran saat ini, penguasa kaisar saat ini, dan dewa yang tak terkalahkan. Apa? Tubuh dan pikiran Dong King bergetar, dan wajahnya penuh ketakutan. Namun di dalam hatinya, dia mencibir. Dia hanyalah dewa palsu, tapi dia bersikeras bahwa dia adalah dewa. Sungguh tidak tahu malu. Pria berbaju hitam itu menyimpan token itu dan berteriak, sekarang katakan padaku, apakah aku punya wewenang atau tidak. Mata Dong King sedikit bergetar, dan dia buru-buru berkata, maaf, aku baru saja buta, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan dengan hormat mengambil batu mata surga. Pria berbaju hitam itu mencibir. Semua orang di ibu kota kekaisaran memandang rendah orang-orang di sembilan prefektur dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Singkatnya, di mata mereka, penduduk sembilan prefektur adalah orang-orang rendahan. Dong King mengambil batu mata surga dan berjalan ke arah Ren Du Xing, dan berkata, Guru, saya minta maaf. Ren Du Xing tersenyum tipis dan mengambil salah satu batu mata surga. Dong King juga menoleh untuk melihat pria berbaju hitam, memegang batu mata surga lainnya erat-erat di tangannya. Kini setelah mereka menunjukkan wajah aslinya, tentu saja mereka tidak takut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah selusin nafas, melihat penampilan Ren Du Xing dan Dong King tidak berubah sama sekali, pria berbaju hitam tidak bisa menahan cemberut. Dong King menyerahkan kedua batu mata surga kepada pria berbaju hitam dan bertanya, Tuan, apakah Anda puas sekarang? Pria berbaju hitam itu mengangkat alisnya, menyingkirkan batu mata surga, dan melambaikan tangannya. Betel Ki melonjak, dan bayangan mengembun. Itu adalah Qin Fei Yang. Pria berbaju hitam bertanya, Apakah kamu melihatnya? Dong King menatap bayangan itu dan menggelengkan kepalanya, Tidak. Kamu benar-benar belum melihatnya? Pria berbaju hitam sedikit menyipitkan matanya, dan sinar cahaya dingin keluar. Tidak. Dong King berkata tanpa tersipu atau berhenti berdetak. Pria berbaju hitam memandangnya dalam-dalam, kembali ke depan pengajar negara, dan membungkuk, Guru, saya sudah bertanya dengan jelas. Mereka adalah kultifator terpencil di Provinsi He, dan datang ke Pegunungan Naga Ajaib untuk penjelajahan. Mereka belum melihat Qin Fei Yang. Pembudidaya terpencil. Mata pengajar negara berkedip-kedip. Pria berbaju hitam itu berkata lagi, Saya juga telah mengamati mereka dengan cermat. Ketika mereka menjawab pertanyaan itu, saya tidak menemukan sedikitpun kebohongan. Pengajar negara melirik Dong King dan Ren Du Xing, lalu melihat kepedalaman, matanya penuh kecurigaan. Bagian luarnya penuh vitalitas, tetapi tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di dalamnya. Agak aneh. Tiba-tiba, dia memperhatikan dua garis darah di loh batu. Daerah pedalaman Pegunungan Naga Ajaib, penyusup, mati. Lihat warna dan jejak kata-kata ini, pasti sudah tua. Gumam pengajar negara, tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan mendarat di depan Ren Du Xing dan Dong King. Penegah hukum di belakangnya segera mengikuti. Pengajar negara menunjuk kepedalaman, memandang Ren Du Xing dan Dong King, dan bertanya, Apa isinya? Mata Dong King berbinar, dan dia menggelengkan kepalanya, Kami belum punya waktu untuk masuk, jadi kami tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pengajar negara berkata, Kalau begitu masuklah dan lihatlah. Dia selalu merasa ada bahaya tersembunyi di pedalaman, jadi dia meminta Ren Du Xing dan yang lainnya untuk membukakan jalan baginya. Mata Dong King tiba-tiba menjadi gelap. Sekarang, mereka tidak punya banyak vitalitas lagi. Jika mereka masuk lagi, itu sama saja dengan bunuh diri. Tentu saja. Mereka juga dapat menghidupkan kembali artefak ilahi untuk menahan erosi kekuatan misterius. Tapi dengan cara ini, artefak ilahi akan terungkap. Jika pengajar negara melihat artefak ilahi, dia pasti akan mencurigai identitas mereka dan menyerang mereka. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berteriak, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh pengajar negara? Cepat masuk. Dong King melirik sekelompok orang, menoleh ke Ren Du Xing, dan diam-diam berkata, Guru, apa yang harus kita lakukan? Mata Ren Du Xing berkedip. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di kedalaman matanya, dan dia berteriak, minggir. Dong King kaget dan cepat menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dentang. Ditemani oleh suara yang memekakan telinga, pedang pertarungan merah muncul dari udara tipis. Perasaan ilahinya melonjak, dan pedang pertempuran itu langsung hidup kembali, menebas pengajar negara dengan kecepatan kilat. Tepian yang menakutkan merobek langit dan membelah bumi. Kekuatan ilahi bergulir ke segala arah. Aura ini. Pengajar negara tertegun, dan dia tiba-tiba berteriak, ini adalah artefak ilahi, mundur. Apa? Artefak surgawi. Wajah sekelompok penegah hukum berubah warna, dan mereka dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, kekuatan suci yang mengerikan keluar dari tubuh pengajar negara. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan pedang pertempuran itu. Kekuatan dewa palsu melonjak. Ledakan. Dentang. Dalam sekejap. Kekuatan dewa palsu dan pedang pertempuran bertabrakan dengan suara keras. Semburan udara apokaliptik menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Ketika Dongking dan empat binatang suci melihat ini, mereka juga melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Meski mereka tidak lemah, benturan antara artefak dewa dan kekuatan dewa palsu jauh dari apa yang bisa mereka tolak. Namun, meski mereka bereaksi tepat waktu, mereka tidak bisa lepas dari pemboman gelombang udara. Engah. Satu demi satu, mereka dikirim terbang, dan dalam sekejap, tubuh mereka dimutilasi dengan parah. Termasuk para penegak hukum. Mereka juga mengeluarkan darah, dan wajah mereka pucat. Untungnya, mereka telah melarikan diri terlebih dahulu dan hanya terluka parah. Kalau tidak, pukulan ini saja sudah cukup untuk mengubah semuanya menjadi abu. Mengerikan sekali. Dongking dan penegak hukum yang melarikan diri jauh memandang Rendu Xing dan pengajar negara di langit di atas loh batu. Mata mereka penuh ketakutan. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat puncak. Di atas loh batu. Pengajar negara dan Rendu Xing berdiri saling berhadapan. Ujung pedang pertempuran bisa menghancurkan dunia. Kekuatan Dewa Palsu dicurahkan terus-menerus. Untuk sesaat, keadaan menemui jalan buntu. Meskipun pengajar negara hanyalah Dewa Palsu, dia sekarang berada dalam kondisi puncaknya. Adapun Rendu Xing, meskipun dia memiliki artefak ilahi, dia tetaplah manusia fana. Dia bahkan tidak bisa mengerahkan sepersepuluh dari kekuatannya pada kondisi puncaknya. Yang paling penting adalah dia telah mengkonsumsi banyak Divine Sense untuk menghidupkan kembali pedang pertempuran dan kristal iblis pada saat yang sama di pedalaman. Oleh karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pedang pertempuran sekarang. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya, dan gumpalan Divine Sense lainnya terbang keluar dari atas kepalanya dan masuk ke dalam pedang pertempuran merah. DENTANG Pedang pertempuran tiba-tiba bersinar terang, dan ribuan pedang ki meledak, dan auranya melonjak dalam sekejap. LEDAKAN LANGSUNG Pedang pertempuran menghancurkan kekuatan Dewa Palsu dengan mudah, dan dengan ribuan pedang ki, pedang itu menebas ke arah kepala pengajar negara. ENGAH Pengajar negara memuntahkan darah, dan wajahnya pucat. Merasakan ketajaman yang menghancurkan dunia, tubuh dan pikirannya menegang, dan dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Pedang pertempuran melewati bahunya. LEDAKAN Pedang ki merobek langit, dan parit besar tanpa dasar terpotong di tanah di bawahnya oleh pedang. Debu yang mengepul menutupi langit dan matahari. Meskipun pengajar negara lolos dari kematian, dia masih terluka oleh pedang ki. Separuh tubuhnya langsung dimutilasi, dan darah dewanya berceceran. Kemudian, seperti meteorit, dia jatuh ke aliran gunung tidak jauh dari sana. LEDAKAN 1175 Guru kerajaan terkubur dalam debu. Wajah Ren Duxing menjadi semakin pucat. Jelas sekali. Konfrontasi kali ini juga menyebabkan vitalitasnya rusak parah. Dengan lambayan tangannya, pedang pertempuran kembali ke tangannya, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang, tapi kamu terlalu usil dan memaksaku membunuhmu. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mendarat di langit di atas gunung dan mengirimkan secercah kesadaran ilahi ke dalam pedang pertempuran. DENTANG Pedang pertempuran segera pulih dan ujung tajamnya merobek kehampaan dan bumi, mengejutkan dunia. Guru kerajaan Dong Rui, jangan berani-berani menyentuh guru istana. Izinkan saya memberitahu Anda, jika terjadi sesuatu pada guru kekaisaran, yang mulia tidak akan melepaskan Anda dan tidak akan ada tempat bagi Anda di kekaisaran kin besar. Melihat ini, para penegak di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. TEMPAT Ren Duxing mengangkat sudut mulutnya dan bergumam, benua ini awalnya milikku. DENTANG Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan pedang pertempuran di tangannya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Lalu, dia menebas reruntuhan di bawah. Ledakan. Namun, pada saat ini, reruntuhan di bawah meledak dan guru kerajaan bergegas ke langit. Tubuhnya berlumuran darah dan mengeluarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Kamu ingin membunuhku? Kamu tidak memiliki kemampuan? Dia menatap Ren Duxing dan tersenyum dingin. Jari telunjuknya menunjuk ke udara dan kekuatan dewa palsu melonjak. Bulan Purnama yang gelap gulita muncul perlahan, memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Kekuatan sucinya sangat mengejutkan. Seni ilahi. Murid Ren Duxing mengerut. Sebagai mantan dewa perang, dia mengetahui kekuatan seni dewa lebih baik dari siapapun. Beberapa seni dewa yang mematikan tidak kalah dengan senjata dewa. Dan seni surgawi yang digunakan oleh pengajar istana hampir sebanding dengan pedang pertempuran di tangannya. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi selama kamu menyinggung perasaanku, kamu harus membayar mahal. Membunuh. Pengajar kekaisaran melolong panjang, dan bulan Purnama yang melayang di atas kepalanya langsung memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, yang menyerang Ren Duxing. Saat ini, kehampaan hancur dan langit bergetar. Bumi runtuh dengan gila-gilaan. Adegan hari kiamat tidak lebih dari ini. Dong King dan penegak hukum menyaksikan adegan ini dari jauh, dan hati mereka kacau. Menghancurkan kehampaan, metode yang sangat menakutkan, hanya para dewa yang bisa melakukannya. Ren Duxing memandang bulan Purnama dengan ekspresi serius. Secara logika, dalam kondisinya saat ini, dia seharusnya tidak bertarung dengan guru kekaisaran, terutama dalam pertarungan yang panjang dan sengit. Tetapi, anak panah itu sudah tertancap di tali busur, dan harus dilepaskan. Imperial Preceptor sudah marah, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Dentang. Lonceng pedang bergema di udara. Membunuh. Dia mencengkeram pedangnya rat-rat dengan kedua tangannya, dan dengan suara gemuruh, dia menebas di udara. Bayangan pedang merah merobek udara. Panjangnya beberapa ribu kaki, dan ketajamannya menyapu langit saat menyapu menuju bulan Purnama. Gemuruh. Dentang. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dan meledak tinggi di langit seperti kembang api, menyilaukan dan mempesona. Mundur lagi. Sage meraung. Sebagai mantan dewa palsu, ia tahu betapa mengerikannya pertempuran antara Ren Duxing dan Master Kekaisaran. Suara mendesing. Mendengar auman monyet suci, Dong King dan tiga binatang suci lainnya segera berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Ketika penegak melihat Dong King dan empat binatang suci melarikan diri, mereka juga melarikan diri untuk hidup mereka. Ledakan. Retakan. Keputusan mereka bijaksana. Alasannya adalah karena tepat setelah mereka melarikan diri, aura yang mampu menghancurkan dunia melonjak. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya runtuh satu demi satu. Binatang-binatang itu mati satu demi satu. Darah membasahi bumi. Dalam sekejap mata, tanah dalam jarak seratus mil rata dengan tanah, dan tidak ada satu helai rumput pun yang tersisa. Tapi itu tidak berhenti. Gelombang udara yang merusak itu seperti wabah yang tak tertahankan, menyebar semakin jauh. Dong King dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Namun, pada akhirnya, mereka tetap tersapu gelombang udara dan terlempar. Ada yang jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar, dan ada pula yang menabrak gunung raksasa. Tubuh mereka pecah, dan darah berjatuhan. Ini terlalu menakutkan. Para penegas sangat terkejut. Mereka sudah sangat kuat di Kekaisaran Kin Besar, dan mereka dapat dianggap berada di puncak piramida. Namun, dibandingkan dengan Dewa Perang, mereka hanya sebesar semut. Tidak. Mereka bahkan lebih buruk dari semut. Jauh tinggi di langit. Angin bersiul, dan aura ilahi mengguncang langit. Gunung-gunung dan sungai-sungai di luar telah hancur, tetapi daerah pedalaman dan lempengan batunya masih utuh. Terutama tablet batunya, tidak peduli betapa sengitnya pertarungan antara Ren Duksing dan Guru Negara, itu tidak berguncang sama sekali. Semua ini tampak lambat, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Ren Duksing dan Guru Negara juga telah memutuskan siapa yang lebih baik. Meskipun Ren Duksing pernah menjadi Dewa Perang Sejati, penguasa negara, yang merupakan Dewa Palsu, masih lebih unggul saat ini. Karena sekarang, sarana Ren Duksing yang paling kuat adalah artefak ilahi dan rasa ilahi miliknya. Namun sekarang, State Master telah menguasai seni ilahi yang tidak kalah dengan artefak ilahi. Adapun rasa ilahinya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, meskipun Divine Sense-nya jauh lebih kuat dari sebelumnya, itu masih belum lengkap. Dia belum memadatkan rasa ilahi yang lengkap. Rasa ilahi sama dengan tubuh ilahi. Tanpa Divine Sense yang lengkap, seseorang tidak akan bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Selain itu, dia telah menggunakan banyak Divine Sense untuk menghidupkan kembali dua artefak ilahi di pedalaman. Kemudian, dia bertarung dengan State Master dan menggunakan Divine Sense lagi. Jadi sekarang, dia tidak berani menggunakan rasa ilahinya secara berlebihan. Karena begitu Divine Sense-nya habis, Divine Sense-nya akan hancur. Dengan kata lain, cara terkuat Ren Duksing tidak lagi efektif. Selain rasa ilahi dan artefak ilahi, dia sama sekali tidak unggul. Misalnya saja tubuh fisiknya. Penguasa negara adalah dewa palsu, jadi tubuh fisiknya juga setara dengan tubuh ilahi. Tapi Ren Duksing hanyalah manusia. manusia biasa sekarang. Dan kekuatan ilahi. State Master memiliki kekuatan dewa palsu. Dan Ren Duksing hanya memiliki Battle Key di tubuhnya. Ada kesenjangan besar antara Battle Key dan kekuatan dewa palsu. Selain itu, ada seni ilahi dan jiwa pertempuran. Ren Duksing pasti memiliki seni ilahi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan suci sekarang. Dimungkinkan untuk menggunakan Battle Key untuk mengembangkan seni ilahi. Misalnya, seni dewa naga dan seni ilahi enam kata Qin Fei Yang. Tapi kekuatan yang bisa mereka keluarkan mungkin kurang dari 1% dari kekuatan puncak seni ilahi. Ada pun jiwa pertempuran. Keduanya bahkan lebih tak tertandingi sekarang. Jadi, jika mereka terus bertarung, bahkan jika Ren Duksing pernah menjadi dewa perang yang telah melampaui dewa palsu, dia pasti akan kalah. Kecuali, pada saat yang sama, dia akan menghidupkan kembali pedang pertempuran dan kristal ajaib. Dengan kekuatan dua artefak ilahi, dia akan membunuh guru negara. Tapi dia tidak berani. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika dia menghidupkan kembali pedang perang dan kristal ajaib pada saat yang sama, sulit untuk menjamin bahwa guru negara tidak memiliki cara lain untuk melawannya. Lagipula, sebagai guru kaisar saat ini, metode guru negara pasti tidak sesederhana itu. Tuan negara ingin tahu, siapa sebenarnya kamu. Kamu sebenarnya memiliki artefak ilahi. Guru negara melirik ke arah Ren Duksing dan menatap pedang pertempuran merah di tangan Ren Duksing. Sifatnya terungkap, dan matanya dipenuhi keserakahan. Siapa saya? Haha. Ren Duksing tertawa keras, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, pakaiannya berkibar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang menakjubkan. Sang guru negara mengangkat alisnya. Ren Duksing berhenti tertawa, menatap guru negara dengan senyum arogan, dan berkata, bukankah Qin Fei yang memberitahumu? Qin Fei yang ekspresi state master membeku. Tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan Qin Fei yang saat itu. Mata lamanya tiba-tiba menatap, dan dia berkata dengan heran, kamu adalah Mutianyang. Ya, ini kaisar. Tubuh Ren Duksing bergetar, dan kekuatan kaisar yang besar, seperti semburan binatang buas, melonjak ke segala arah. Mata sang guru bergetar. Awalnya, dia mengira kembalinya Mutianyang hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Qin Fei yang untuk mengalihkan perhatian semua orang. Tapi dia tidak menyangka kaisar sebelumnya akan benar-benar kembali. Mutianyang. Di kejauhan, merasakan kekuatan kaisar yang menakutkan, kelompok penegak hukum langsung menjadi kacau balau. Faktanya, sangat sedikit orang di kekaisaran Qin besar yang mengetahui nama Mutianyang. Pertama, Mutianyang adalah kaisar sebelumnya, dan kaisar saat ini pasti tidak akan membiarkan nama Mutianyang menyebar ke dunia. Kedua, di masa lalu, ketika kekaisaran Tianyang masih ada, semua orang pada dasarnya menyebut Mutianyang sebagai Dewa Perang Tianyang, atau kaisar. Lambat laun, nama Mutianyang pun dilupakan dunia. Namun sebagai anggota balai penegakan hukum, dan sebagai penegak hukum internal yang menyimpan rahasia utama ibu kota kekaisaran, dia secara alami tahu siapa Mutianyang. Dia adalah ahli tertinggi yang bisa bertarung dengan kaisar pertama. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Ren Duksing melirik ke arah penegak hukum, dan memandang ke arah guru negara sambil mencibir, sepertinya nama kaisar ini belum anda lupakan. Saya tidak percaya. Sang guru negara menggelengkan kepalanya. Dia masih teguh dalam pikirannya. Mutianyang sudah mati, dan tidak mungkin dia kembali. Kamu tidak percaya? Haha. Kalau begitu kaisar ini ingin bertanya padamu, di dunia sekarang ini, selain kaisar ini, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dua artefak ilahi? Ren Duksing tertawa liar. Dua artefak ilahi. Guru negara merasa bingung. Ledakan. Ren Duksing melambaikan tangannya, dan kristal iblis muncul. Segera, badai hitam menderu, dan kekuatan iblis melonjak. Ini. Mata Statmaster membelalak saat dia menatap kristal iblis. Tidakkah itu terlihat familiar? Saya yakin seharusnya ada catatan rincin tentang kristal iblis di buku sejarah kerajaan kin besar Anda. Ren Duksing bercanda. Itu sebenarnya adalah kristal iblis. Statmaster bergumam pada dirinya sendiri, wajah lamanya penuh rasa tidak percaya. Di ruang kerja kaisar, terdapat sebuah buku sejarah yang sangat kuno yang dianggap sebagai harta karun oleh kaisar sebelumnya dan diturunkan dari generasi ke generasi. Selain kaisar sebelumnya, hanya dia yang pernah melihatnya di kekaisaran kin besar. Memang ada catatan kristal iblis di dalamnya. Menurut catatan, kristal iblis adalah artefak ilahi yang dapat mengendalikan badai dan gravitasi. Itu adalah barang kaisar pertama, tapi bagaimana barang itu bisa jatuh ke tangan mutianyang? Wow! Gemuruh! Saat guru negara menjadi sangat tidak percaya dan tidak dapat melepaskan diri, Ren Duksing dengan tegas mengaktifkan kristal iblis. Dalam sekejap, gaya gravitasi yang mengerikan melonjak ke segala arah dengan kekuatan longsoran salju. Sangkar besar terbentuk dalam sekejap, menjebak guru kerajaan di dalamnya. Di dalam kandang, badai hitam menderu, memancarkan kekuatan destruktif. Tuhan, jangan! Keempat binatang suci itu meraum dengan cemas di kejauhan. Tapi Ren Duksing menutup telinga. Secercah perasaan ilahi muncul. Dentang! Pedang pertempuran merah terbangun lagi, berdengung dan bergetar di udara di atas kepalanya, dan pedang ki tidak ada habisnya. Steadmaster gemetar dan akhirnya sadar kembali. Melihat kristal iblis dan pedang pertempuran, wajahnya menjadi sangat berat. 1176! Mati! Ren Duksing meraung, rambutnya berdiri tegak, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Pedang pertempuran dan kristal iblis berdentang. Gelombang pedang ki dan badai hitam menderu di langit dan menyerang guru kerajaan. Menghadapi dua artefak ilahi, pengajar istana tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Ledakan! Dia menggunakan seni dewa lagi, dan bulan purnama terbit perlahan, memancarkan cahaya dewa yang menyilaukan. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kakinya sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa, dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat ke arah kristal iblis dan pedang pertempuran dengan heran. Ren Duxing mencibir, ini adalah kekuatan suci hebat lainnya dari kristal iblis, domain gravitasi. Belum lagi dewa palsu sepertimu, bahkan dewa perang sungguhan pun akan terpengaruh jika dia memasuki penjara gravitasi. Domain gravitasi. Wajah guru kerajaan muram. Jika dia tidak bisa bergerak, itu setara dengan ikan di talenan, dan dia hanya bisa disembeli. Haha! Saat itu, ketika Kinbatian menggunakan kristal iblis untuk menekanku, dia mungkin tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, aku akan menggunakan kristal iblis ini untuk menekan rakyatnya. Ren Duxing tertawa terbahak-bahak. Guru kerajaan memandangnya dengan muram dan tiba-tiba tertawa. Kamu terlalu bangga pada dirimu sendiri. Ledakan! Segera setelah dia selesai berbicara. Kekuatan suci yang besar muncul dari tubuhnya, dengan guru kekaisaran sebagai pusatnya, bergulir ke segala arah. Hum! Ren Duxing terkejut. Bukan hanya kamu yang memiliki artefak dewa, aku juga memilikinya. Pengajar kerajaan mencibir, dan cahaya suci putih keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Itu adalah liontin batu giyok, seukuran telapak tangan, berbentuk api, jernih, tanpa cacat, memancarkan cahaya terang. Itu! Mata Ren Duxing melebar karena marah. Pengajar istana mencibir, saya yakin Anda seharusnya pernah melihat liontin giyok ini sebelumnya. Berengsek! Dia benar-benar meninggalkanmu artefak ilahi. Sialan kin batian, apakah kamu akan melawanku bahkan dalam kematian? Ren Duxing meraung lagi dan lagi, wajahnya sangat garang. Dari perkataannya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pemilik asli liontin giyok ini juga adalah kaisar pertama. Kamu bukan lagi mutianyang dulu. Sekarang, ini bukan lagi era di mana kamu memerintah. Ingat! Sekarang adalah kekaisaran kin besar. Kamu, mutianyang, hanyalah seekor anjing liar yang berjuang di ambang kematian. Imperial Preceptor mencibir dan berteriak, bangkit. Energi kuasa divinity miliknya melonjak ke dalam liontin giyok. Gemuruh! Liontin giyok itu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Ia berdengung dan bergetar. Api berkobar, mengubah kehampaan menjadi lautan api. Namun, yang aneh adalah nyala api ini tidak berwarna merah, melainkan putih. Terlebih lagi, dia tidak bisa merasakan sedikitpun panas dari api. Sebaliknya, dia merasakan bahaya yang besar. Dalam sekejap mata, pedang pertempuran dan kristal ajaib telah tiba. Yang satu dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Kekuatan satu iblis bisa mengguncang dunia. Imperial Preceptor menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Bulan Purnama Seni Dewa dan Lautan Api dari liontin giyok meraung, mengguncang langit. Empat benda dewa bertemu di langit. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Mundur lagi. Monyet itu meraung dan lari kekejauhan tanpa menoleh ke belakang. Dongking dan tiga binatang suci lainnya segera menyusul. Melihat ini, kelompok penegak tidak berani menunda sejenak dan berbalik untuk melarikan diri. Gemuruh. Retakan. Saat mereka melarikan diri, serangkaian suara keras tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian dan mengguncang bumi. Keempat benda dewa itu bertabrakan dengan ganas di langit. Gelombang aura destruktif melonjak ke segala arah. Kemanapun ia pergi, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Mengerikan sekali. Meskipun Renduksing dan Imperial Preceptor tidak bertarung langsung, keempat benda suci akan mengalami kerusakan serius setiap kali bertabrakan. Engah. Darah mengucur dari mulutnya dan tubuhnya bergetar hebat. Namun, sebagai perbandingan, tubuh Vana Renduksing bahkan lebih buruk. Retakan sudah muncul di tubuhnya seperti jaring laba-laba dan darahnya mengalir seperti air terjun. Jika kamu masih memiliki tubuh dewa, aku pasti bukan lawanmu. Tapi sekarang, kamu hanyalah tubuh Vana. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Pengajar Kekaisaran mencibir. Faktanya, dia juga tidak berada dalam situasi yang baik. Karena sebagai dewa palsu, kekuatan ketuhanan dan akal ketuhanannya belum mencapai level dewa perang. Oleh karena itu, masih agak sulit baginya untuk menghidupkan kembali benda suci tersebut. Sama seperti sebelumnya. Kebangkitan iglau atas gerbang ruang waktu yang sebenarnya telah menyebabkan kerusakan besar pada vitalitasnya. Dia perlu istirahat selama beberapa hari untuk pulih. Semut akan selalu menjadi semut. Kamu tidak akan pernah tahu betapa kuatnya dewa perang yang sebenarnya. Tubuh Vana masih menantang surga. Renduksing tertawa dengan arogan. Gumpalan perasaan ilahi muncul dan menyatu ke dalam tubuhnya. Retakan di sekujur tubuhnya segera mulai sembuh. Murid imperial preceptor menyusut. Namun kemudian, matanya berbinar dan dia berkata dengan tenang, jika saya tidak salah, kamu seharusnya tidak memiliki jiwa dewa yang utuh sekarang. Kamu hanyalah jiwa yang tersisa. Mata Renduksing menjadi gelap. Dia tidak berharap pengajar kekaisaran bisa mengetahuinya. Pengajar kekaisaran mencibir, dalam keadaan jiwa yang tersisa, kamu masih mengonsumsi indera ketuhananmu seperti ini. Apakah kamu tidak takut indera ketuhananmu akan hancur? Renduksing berkata, jangan khawatir. Sebelum kesadaran ilahi saya habis, saya pasti akan mengirim Anda ke neraka. Kalau begitu, ayo kita coba. Mari kita lihat apakah kamu mengirimku ke neraka terlebih dahulu atau apakah aku akan menghabiskan akal sehatmu terlebih dahulu. Pengajar kekaisaran tertawa. Setelah memastikan hal ini, dia tidak takut. Dia berusaha sekuat tenaga dan menyerbu ke langit bersama Renduksing. Dongking dan yang lainnya sudah mundur ribuan mil jauhnya. Namun, meski jaraknya begitu jauh, aura yang menutupi langit dan bumi membuat mereka sangat khawatir. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak dapat lagi melihat pengajar kekaisaran dan Renduksing. Mereka hanya bisa mendengar suara gemuruh dari langit. Lebih jauh lagi. Di langit di atas sungai. Cahaya merah darah melintas di langit dan menuju ke bagian terdalam. Itu adalah iblis batin. Saat ini, budidayanya telah meningkat menjadi kaisar tempur bintang lima. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan darah dan memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Posisinya saat ini masih sangat jauh dari pedalaman. Dibutuhkan setidaknya empat hingga enam jam untuk sampai ke sana. Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan fluktuasi pertarungan antara Imperial Preceptor dan Renduksing. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke arah pedalaman. Wajahnya penuh dengan keceriaan. Sepertinya aku harus sampai di sana secepatnya. Kalau tidak, aku akan melewatkan pertunjukan yang luar biasa. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan memasuki kastil kuno. Muqing seperti anjing mati yang tergeletak di tanah dengan lemah. Wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Fatso masih menyiksanya. Adapun Luhong dan yang lainnya, mereka semua bermeditasi dengan mata tertutup. Tapi begitu mereka merasakan aura iblis batin, mereka semua membuka mata. Iblis batin melirik semua orang dan memandang Fatso turun. Tatapan Fatso bergetar. Dia segera menurunkan Muqing dan dengan patuh mundur ke samping. Jika itu adalah Kinfei yang, dia pasti akan mengabaikannya. Namun menghadapi iblis batin, dia tidak berani gegabuh. Iblis batin berjalan di depan Muqing dan menatap Muqing. Dia menyeringai dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Ren Duk Sing dan pengajar kekaisaran sedang bertarung. Ekspresi Muqing sedikit berubah. Dia mulai khawatir. Iblis batin bertanya, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Haha. Tuanku sangat kuat. Bagaimana bisa seorang imperial preceptor mengguncangnya? Muqing tertawa keras. Dia tidak menyembunyikan sindirannya. Ya, Tuhanmu memang sangat kuat. Tapi jangan lupa, dia sekarang dalam kondisi lemah. Iblis batin tertawa mengejek. Mendengar ini, tawa Muqing tiba-tiba berakhir. Adapun pengajar kekaisaran, meskipun dia hanya dewasemu, dia berada di puncaknya. Dan fluktuasi pertempuran mereka telah terjadi sejak lama. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa imperial preceptor memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Tuhanmu. Kata Iblis batin. Wajah Muqing menjadi lebih suram. Iblis batin berkata, Jika kamu ingin menyelamatkannya, segera gunakan mata langitmu untuk menghitung lokasi dan koordinatnya. Maukah kamu berbaik hati? Muqing mencibir. Tentu saja aku tidak begitu baik. Aku hanya akan menonton pertunjukannya. Bagaimana saya bisa melewatkan pertunjukan yang begitu indah? Tentu saja, jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin bisa membantu Tuhanmu. Iblis batin tertawa. Membantu. Apakah kamu memiliki kemampuan? Muqing mencibir. Itu belum tentu benar. Iblis batinnya itu mencibir. Wajah Muqing muram. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Beri aku ramuan laut spiritual. Fatso berkata, Kami memintamu menghitung koordinatnya. Untuk apa kamu menginginkan ramuan laut spiritual? Muqing berkata dengan marah, Kultivasi saya hancur total. Bagaimana saya bisa membuka mata langit saya? Fatso masih ingin mengatakan sesuatu. Iblis batin melambaikan tangannya dan berkata, Tidak masalah. Berikan dia ramuan laut spiritual. Setelah menghitung koordinat renduksing dan pengajar kekaisaran, kamu dapat menghancurkan budidayanya. Kamu bajingan. Muqing meraung. Tidak. Kamu salah. Aku bukan bajingan. Aku iblis. Iblis batin tertawa lagi dan lagi. Fatso juga mencibir. Dia mengeluarkan ramuan laut spiritual dengan lima pola dan melemparkannya ke Muqing. Muqing memandang mereka berdua dengan murung, mengambil ramuan laut spiritual dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ramuan laut spiritual dengan lima pola tidak dapat memperbaiki laut ki dalam sekejap. Tapi iblis batin tidak peduli dengan waktu yang sedikit ini. Sekitar setengah jam kemudian, Muqing akhirnya membuka matanya. Ada cahaya aneh di matanya. Medan perang yang mengerikan terpantul samar-samar di mata itu, dan bahkan samar-samar orang bisa melihat dua sosok bertarung dengan liar di langit. Kemudian, cahaya dingin muncul di kedalaman mata Muqing. Dia memberi koordinat pada iblis batin. Fatso segera bersiap untuk menghancurkan budidaya Muqing. Tunggu. Iblis batin mengulurkan tangannya. Apa yang salah? Fatso memandangnya dengan bingung. Iblis batin mengabaikannya. Dia memandang Muqing dan berkata sambil tersenyum, kamu masih mempermainkannya. Murid Muqing menyusut. Dia berkata dengan marah, apakah kamu tidak menanyakan koordinat mereka? Sekarang setelah saya memberikannya kepada Anda, Anda mengatakan bahwa saya sedang mempermainkannya. Apa maksudmu? Iblis batin berkata dengan bercanda, koordinat yang kamu berikan padaku seharusnya adalah koordinat pusat medan perang, kan? Mendengar ini, Muqing tampak sedikit bingung. Koordinat pusat medan perang. Fatso mengerutkan alisnya, merasa sedikit bingung. Tapi tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan ekspresi realisasi muncul di wajahnya. Tapi di matanya, ada kemarahan yang kuat melonjak. Dia segera mengambil langkah ke depan dan menendang dada Muqing. Engah! Muqing terbang di tempat dan menabrak dinding di belakangnya. Darah muncrat. 1177. Kamu sudah keterlaluan. Seberapa mengerikan pertarungan antara pengajar negara dan Renduk Singh. Dengan budidaya bos, begitu dia memasuki pusat medan perang, dia akan langsung dilenyapkan oleh fluktuasi pertempuran. Bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Kamu orang yang sangat pintar. Bagaimana mungkin kamu tidak memikirkan hal ini? Fatso mencibir. Wajah Muqing menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak memikirkannya. Siapa yang kamu coba bodohi? Fatso sangat marah. Dia bergegas maju dengan marah dan menamparkan wajah Muqing. Memukul. Suara tamparan yang tajam terdengar. Wajah Muqing yang berlumuran darah segera membengkak, dan ada bekas telapak tangan merah cerah di atasnya. Fatso, sebaiknya kamu tidak jatuh ke tanganku di masa depan. Muqing meraung histeris. Saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu. Fatso mencibir. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Muqing tertawa sinis, matanya berkedip karena niat membunuh. Iblis batin melambaikan tangannya dan berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Beri aku koordinat Dongqing dan Sangjin. Muqing menyeka darah dari sudut mulutnya, dan cahaya aneh muncul di matanya lagi. Segera. Dia kemudian memberi iblis batin satu set koordinat baru. Iblis batin segera meninggalkan kastil kuno, membuka portal, dan masuk. Fatso pun segera mengambil tindakan dan menghancurkan budidaya Muqing. Mengikuti dengan cermat. Jeritan menyakitkan terdengar di kastil kuno. Meski setengah jam telah berlalu, pertarungan antara Renduxing dan pengajar negara belum berakhir. Keduanya bertarung sengit di langit. Dongqing, empat binatang suci, dan kelompok penegak masing-masing mengambil sisi dan mengawasi dengan gugup. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok berwarna merah darah turun di atas kepala Dongqing. Orang ini adalah iblis batin. Begitu iblis batin muncul, aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke segala arah. Siapa di sana? Entah itu Dongqing, empat binatang suci, atau kelompok penegak, mereka semua segera melihat ke atas. Segera, sekelompok orang mengubah ekspresi mereka. Bagaimana mungkin Qin Fei Yang? Ada apa dengan tingkat kultivasinya? Aura yang sangat kuat, aura pembunuh yang mengerikan. Jika bukan karena dia terlihat persis seperti Qin Fei Yang, mereka tidak akan percaya bahwa orang di depan mereka adalah Qin Fei Yang. Tapi iblis batin tidak melihat ke arah mereka. Seolah itu bukan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit ribuan mil jauhnya. Namun, jaraknya terlalu jauh sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa mendengar suara pertempuran. Tentu saja, dia tahu tentang Rendu Xing. Dia memiliki dua senjata ilahi. Bunuh dia. Sebuah teriakan tiba-tiba meledak, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa dibubarkan. Hem. Iblis batin mengangkat alisnya dan melihat ke arah suara itu. Dia ingin melihat siapa yang begitu ceroboh. Itu adalah pria kekar berbaju hitam yang memiliki budidaya kaisar tempur bintang enam. Iblis batin tiba-tiba berkata, jadi itu adalah penegak Aula Dalam. Saya bertanya-tanya siapa yang berani mengancam akan membunuh saya. Kamu membual tanpa malu-malu. Meskipun saya tidak tahu mengapa kultifasi Anda tiba-tiba menjadi begitu kuat, Anda pasti akan mati di hadapan banyak dari kita. Pria kekar berbaju hitam itu mencibir. Iblis batin memandang mereka satu persatu dan tertawa, kamu memiliki banyak orang, tapi aku khawatir kamu tidak dapat membunuhku. Arogan. Kelompok penegak sangat marah. Ledakan. Gelombang aura meletus seperti gunung berapi, dan dunia tiba-tiba bergetar. Membunuh. Pria kekar berbaju hitam itu meraung. Pada saat itu, kelompok penegak berubah menjadi aliran cahaya, membawa aura pembunuh yang mengerikan, dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Melihat ini, Dong Qing dan empat binatang suci saling memandang dan diam-diam mundur. Qin Fei Yang saat ini bertingkah terlalu aneh. Mereka tidak berani bertindak gegabu sebelum menemukan jawabannya. iblis batin secara alami memperhatikan gerakan kecil pria dan empat binatang suci, tapi dia tidak menghentikan mereka. Dia hanya memandang mereka dengan jijik dan kemudian melihat kembali ke kelompok penegak. Ada 50 hingga 60 penegak yang dibawa oleh guru kekaisaran kali ini. Dengan kata lain, ada 50 hingga 60 penegak hukum di depannya, dan yang terlemah adalah kaisar tempur bintang 5. Jika dia tidak mengaktifkan kill formula, dia hanya bisa melarikan diri dari barisan yang menakutkan. Tapi sekarang, yang ingin dia lakukan adalah membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Dia telah merencanakan untuk melakukannya sebelum dia datang. Dia ingin menggunakan renduksing untuk menahan guru kekaisaran, sementara dia mengambil kesempatan untuk membunuh semua anteknya. Penegak Aula Dalam adalah pilar kekaisaran kin besar. Bayangkan, bagaimana reaksi guru kerajaan dan kaisar jika mereka kehilangan 50 hingga 60 penegak hukum dalam satu kali kejadian. Mereka pasti akan menjadi gila karena marah. Inilah efek yang diinginkan kin feiyang. Bajingan kecil, mati. Pria berjubah hitam memimpin dan mendarat di depan iblis batin. Battle key-nya meraung saat dia meninju wajah iblis batin. Aku memiliki kekuatan garis darah leluhur. Kamu memarahiku, yang setara dengan memarahi garis darah leluhur. Kamu harus dibunuh. Iblis batin berteriak dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan tangan pria berjubah hitam itu. Cahaya kemasan meledak. Ah! Segera setelah, iblis batin menunjuk ke arah pria berjubah hitam itu. Kekuatan takasat mata berubah menjadi lautan luas dan menenggelamkan pria berjubah hitam itu. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam itu terkoyak oleh kekuatan takasat mata dan darahnya mengotori langit. Sangat kuat. Apakah dia benar-benar kin feiyang? Dongking dan empat binatang suci, yang telah mundur jauh, terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia membunuh kaisar tempur bintang enam dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Kekuatan macam apa ini? Ketika dia meninggalkan reruntuhan, dia hanyalah seorang saint tempur bintang enam. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi kaisar tempur bintang lima? Apa yang terjadi selama mereka berpisah? Penegah hukum lainnya juga terkejut. Seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba gemetar dan berteriak, dia bukan lagi kin feiyang yang kita kenal. Jangan menahan diri. Serang dengan sekuat tenaga. Mendengar ini. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Mereka segera menyebar dan mengepung iblis batin. Mereka mulai berlatih battle arts mereka. Ledakan. Dentang. Mengaum. Dalam sekejap, battle arts yang panjangnya puluhan kaki muncul di langit. Aura destruktif menyapu langit sejauh ratusan mil. Battle arts ini mencakup semua jenis senjata dan binatang buas. Namun, tanpa kecuali, semuanya adalah battle arts yang sempurna. Setiap battle art memancarkan kekuatan ganas yang tak tertandingi. Membunuh. Lusinan orang saling memandang dan berteriak pada saat bersamaan. Niat membunuh mereka membumbung tinggi ke angkasa. Ledakan. Lusinan seni pertempuran yang sempurna seperti hujan meteor menyerang Qin Fei Yang. Begitu banyak gerakan membunuh. Apakah dia masih belum mati? Dong Qing berbisik. Namun, sedikit keraguan muncul di matanya. Menghadapi situasi seperti itu, ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Dia tidak gugup atau gelisah. Mungkinkah 50 hingga 60 orang ini tidak dapat mengancamnya? Seseorang harus mengetahuinya. Di antara 50 hingga 60 orang ini, ada banyak kaisar tempur bintang 6. Bahkan ada selusin kaisar tempur bintang 7. Menghadapi barisan seperti itu, bahkan kaisar tempur bintang 8 tidak akan berani lengah, apalagi Qin Fei Yang yang hanya kaisar tempur bintang 5. Ledakan. Saat Dong Qing ragu, tubuh iblis batin bergetar dan kekuatan naga yang kuat muncul dari tubuhnya. Kekuatan naga. Mata Dong Qing bergetar. Itu benar. Orang ini telah menguasai seni ilahi. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara seni ilahi dan seni pertempuran, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Apakah itu keterampilan naga surgawi? Dia menatap iblis batin. Tubuh iblis batin penuh dengan kekuatan naga yang perkasa. Dia melihat sekeliling dan matanya sedingin es. Tiba-tiba, aura naga ungu emas membubung ke langit. Segel ilahi seukuran telapak tangan langsung muncul. Ini memang jurus pertama dari keterampilan naga ilahi. Tubuh dan pikiran Dong Qing bergetar. Pada saat yang sama, kelompok penegak yang mengelilingi iblis batin melihat segel naga ilahi muncul dan pupil mereka mengecil. Mereka sangat gugup. Terlebih lagi, ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Ini bukan rasa hormat terhadap Qin Fei Yang. Itu adalah penghormatan terhadap kaisar pertama. Jangan panik. Meskipun seni pertempuran kita tidak sebanding dengan seni ilahi, ada kaisar tempur bintang 6 dan kaisar tempur bintang 7 di antara kita. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan segel naga ilahi jika kita bergabung. Teriak seorang tetua. Mendengar ini. Penegak hukum lainnya mau tak mau menantikannya. He he. Kamu sebenarnya ingin mengguncang segel naga ilahi. Saya harus mengatakan bahwa kamu benar-benar naif. Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Karena mereka yang tidak memiliki seni ilahi tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya seni ilahi. Iblis batin tertawa dan matanya penuh penghinaan. Ledakan. Dentang-dentang. Raungan mengaum. Dalam sekejap mata. Lusinan battle arts yang sempurna tiba-tiba menyerang. Untuk sesaat, tempat itu dipenuhi angin kencang dan aura pembunuh. Iblis batin seperti dewa kematian, berdiri dengan bangga di atas angin. Rambut merah darahnya menari-nari di belakangnya seperti sungai darah. Segel naga ilahi lindungi tubuh dewaku. Tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Segel naga ilahi membubung tinggi ke langit dan melebar melawan angin. Cahaya ungu kemasan meledak seperti matahari di atas kepala iblis batin. Langsung. Gumpalan cahaya suci jatuh dari langit membentuk layar cahaya ungu kemasan selebar tiga kaki. Kinfe yang berdiri di tengah layar cahaya ungu kemasan dan menatap para penegak dengan jijik. Ledakan. Saat berikutnya. Lusinan battle arts yang sempurna semuanya meledak di layar cahaya ungu emas. Dalam sekejap. Terjadi ledakan cahaya tak berujung. Sosok iblis batin tenggelam dalam cahaya. Dongking menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika teknik naga ilahi adalah seni ilahi, kamu tidak boleh terlalu sombong. Tidak. Monyet sage menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Dongking terkejut. Dia berpikir bahkan jika Kinfe yang tidak mati kali ini, dia akan membayar mahal. Dia tidak menyangka sage monkey akan menolak idenya. Kamu tidak tahu betapa kuatnya teknik naga ilahi. Bahkan jika ada ratusan seni pertempuran yang sempurna, mereka tidak akan mampu melukai Kinfe yang sama sekali. Sage monyet berkata dengan suara yang dalam. Matanya penuh rasa iri pada Kinfe yang sangat kuat. Dongking tercengang. Kekuatan teknik naga ilahi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kultivasi Kinfe yang tidak cukup sekarang. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik naga ilahi. Kata monyet bijak. Benar, teknik naga ilahi yang kamu lihat sekarang mungkin kurang dari satu persen dari kekuatan sebenarnya. Sage Eagle berkata dengan ketakutan di matanya. Ya. Saat itu, ketika Kinbatian menggunakan teknik naga ilahi, dunia bergetar dan segalanya menyerah. Tidak ada yang berani bertarung dengannya. Sejujurnya, meskipun kami adalah musuh bebuyutan, terkadang kami sangat mengagumi dia karena mampu menciptakan divine art yang begitu menakutkan. Sage Lion dan Sage Python juga menghela nafas. 1178. Namun, saat empat binatang suci selesai berbicara, Iblis Batin, Qin Fei Yang, yang tenggelam oleh seni pertempuran, tiba-tiba mulai melemah. Apa yang sedang terjadi? Dong Qing sedikit terkejut. Melihat keempat binatang suci, dia berkata dengan terkejut, Bukankah kamu mengatakan bahwa seni pertarungan yang sempurna itu tidak dapat menyakitinya? Mengapa oranya melemah sekarang? Kami juga tidak tahu. Itu tidak masuk akal. Kami sangat akrab dengan kekuatan teknik Naga Ilahi. Mungkinkah teknik Naga Ilahi Qin Fei yang palsu? Keempat binatang suci itu juga sangat terkejut. Pada saat yang sama, sekelompok penegah hukum yang mengelilingi Iblis Batin merasakan aura Iblis Batin melemah, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya teknik Naga Ilahi ini tidak terkalahkan. Lusinan battle art meledak dan bersinar terang. Entah itu penegah hukum atau Dong Qing, mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya dari Iblis Batin. Mereka hanya bisa merasakan auranya terus melemah. Lebih-lebih lagi, segel Naga Ilahi yang melayang di udara juga perlahan-lahan hancur. Mengapa ini terjadi? Kultifasi Qin Fei yang saat ini mirip dengan para penegah hukum. Dengan teknik Naga Ilahi yang melindungi tubuhnya, bagaimana mereka bisa menyakitinya? Keempat binatang suci itu tidak dapat memahaminya. Mereka tidak percaya bahwa teknik Naga Ilahi yang dikuasai Qin Fei yang adalah palsu. Karena segel Naga Ilahi di depan mereka sama persis dengan segel Naga Ilahi yang digunakan oleh Kaisar pertama di masa lalu. Aura Iblis Batin masih melemah. Perlahan-lahan. Bahkan sulit merasakan auranya. Dia meninggal. Melihat Aura Iblis Batin akan menghilang sepenuhnya, para penegah hukum menghela nafas lega. He he. Tapi tiba-tiba, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Dia belum mati. Sekelompok penegah hukum tercengang. Bang. Tiba-tiba, Aura Iblis Batin yang melemah melonjak ke kondisi puncaknya seperti letusan gunung berapi. Segel Naga Ilahi yang terfragmentasi di udara juga langsung mengeras, melepaskan Aura Naga yang perkasa. Segera setelah, Iblis Batin mengambil langkah maju dan muncul di depan semua orang. Tidak ada luka di tubuhnya. Matanya tajam, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan. Dia baru saja berpura-pura. Sage bergumam. Bajingan kecil ini hanya mempermainkan petugas penegah hukum seperti monyet. Kata elang suci dengan marah. Luar biasa. Dong King berbisik. Sebelumnya, dia masih sedikit tidak mau mempercayai apa yang dia dengar dari empat binatang suci. Namun, kebenaran ada di depan matanya sekarang. 50 hingga 60 seni pertarungan yang sempurna sebenarnya tidak mampu melukai satu helai pun rambutnya. Seni rahasia Naga Ilahi ini terlalu menakutkan, sudah mencapai tahap yang menantang surga. Sementara itu, melihat Iblis Batin keluar tanpa cedera, para penegah tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Iblis Batin melirik mereka dan tertawa. Apakah kamu benar-benar mengira aku sudah mati? Saya hanya bercanda. Mendengar hal tersebut, rombongan aparat penegah hukum mau tidak mau mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mata mereka terbakar amarah. Menggoda mereka. Untuk apa dia mengambilnya? Monyet. Itu tidak bisa dimaafkan. Seorang lelaki tua berjubah hitam raung, aktifkan jiwa pertarunganmu dan potong dia menjadi beberapa bagian. Mengaum. Gemuruh. Dentang. Langsung. Setelah serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, jiwa pertarungan terus membubung ke langit. Ada jiwa binatang, jiwa senjata, jiwa artefak. Setiap jiwa pertarungan memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Lagi pula. Sebagai petugas penegah hukum di aula dalam, jiwa pertarungan mereka jelas tidak biasa. Kemampuan khusus bawaan, bunuh. Orang tua berjubah hitam itu meraung, aura pembunuhnya membubung ke langit. Dalam sekejap. Semua orang mengaktifkan kemampuan khusus bawaan jiwa pertarungan mereka dan berubah menjadi hujan meteor, menyerbu menuju iblis batin. Hai. Iblis batin menyeringai dan tiba-tiba melayang ke langit. Pada saat yang sama, segel naga ilahi langsung tumbuh setinggi ribuan kaki, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Akan kutunjukkan padamu kekuatan teknik ilahi. Iblis batin melambaikan tangannya dan segel naga ilahi turun dari langit. Kekuatan suci yang menggelinding meraung ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Retakan. Dentang. Aduh. Dalam sekejap mata, semua kemampuan khusus bawaan dimusnahkan. Tak terkecuali aparat penegah hukum. Tubuh dan pikiran mereka gemetar, darah muncrat dari mulut mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Sangat kuat. Dong King juga tercengang. Kemampuan khusus bawaan jiwa pertarungan bahkan lebih kuat daripada seni pertarungan yang sempurna. Namun, ia sangat rentan menghadapi segel naga ilahi. Berlari. Tiba-tiba. Tidak diketahui siapa yang meraung ngeri, namun rombongan aparat penegah hukum langsung panik dan lari ke segala arah. Bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Wajah iblis batin penuh dengan penghinaan. Dengan lambayan tangannya, segel naga ilahi menghantam tanah. Tanah bergetar dan gunung-gunung runtuh. Celah jurang menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap mata, tempat ini hancur dan penuh kehancuran. Ah! Pada saat yang sama. Lebih dari sepuluh petugas penegah hukum Kaisar Tempur Bintang 5 tidak dapat mengelak tepat waktu dan dibunuh di tempat oleh segel naga ilahi. Daging dan darah mereka beterbangan ke seluruh langit. Meski yang lainnya lolos, mereka juga terlempar oleh aura segel naga ilahi. Seperti meteorit, mereka jatuh ke tanah dan berteriak tanpa henti. Dengan cara yang begitu menakutkan, siapa yang berani bersaing dengannya? Dong Qing bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan Zhang Jin belum lama ini. Dia ingin menginjak-injak Qin Fei Yang di bawah kakinya. Pada waktu itu, dia tidak meragukannya. Ini karena budidaya Zhang Jin telah jauh melampaui budidaya Qin Fei Yang. Namun, sekarang dia telah melihat kekuatan sebenarnya Qin Fei Yang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Zhang Jin benar-benar bisa melakukannya dalam menghadapi keberadaan tingkat iblis seperti itu. Itu saja. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah petugas penegah hukum yang berada dalam kondisi menyedihkan. Wajahnya penuh penghinaan. Petugas penegah hukum itu juga bangun satu demi satu dan berkumpul. Mereka mengangkat kepala dan menatap iblis batin dengan muram. Hmm. Tiba-tiba, salah satu wanita tua berjubah hitam memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang salah? Petugas penegah hukum lainnya memandangnya dengan curiga. Wanita tua berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah, lihat gelabelanya. Semua orang tercengang dan menoleh. Mereka menemukan ada kata berdarah, bunuh, di antara gelabela kinfeyang. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah kata, membunuh, sebenarnya menyerap darah teman mereka yang sudah mati. Apa yang dia lakukan? Sekelompok orang sangat terkejut dan bingung. Ledakan. Tiba-tiba, kata, membunuh, di antara gelabela iblis dalam mengeluarkan cahaya berdarah yang menyelaukan. Saat berikutnya, tingkat budidayanya melonjak menjadi kaisar tempur bintang enam. Ini juga berarti kata, bunuh, telah diaktifkan sepenuhnya. Ini. Melihat pemandangan ini, apakah itu Dongking, empat binatang suci, atau petugas penegah hukum, mereka semua tercengang. Mungkinkah perubahan tingkat kultifasi kinfeyang terkait dengan kata, membunuh. Saat berikutnya, sekelompok petugas penegah hukum berbalik dan lari menyelamatkan diri. Itu benar. Mereka ketakutan. Setelah melihat kekuatan segel naga ilahi, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Pada saat ini, melihat tingkat kultifasi kinfeyang meningkat sedikit, mereka tentu saja tidak berani terus bertarung. Sekarang, yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan di benak mereka. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan petugas penegah hukum di Aula Dalam? Ini sangat mengecewakan. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan bergumam. Cahaya dingin muncul di matanya. Suara mendesing. Dia menggunakan pantom steps dan meninggalkan serangkaian bayangan setelahnya. Dia seperti dewa kematian yang turun ke dunia, dengan kejam memburu petugas penegah hukum tersebut. Tidak. Saya mohon padamu. Ah. Setiap kali dia berhenti, darah petugas penegah hukum berceceran di tempat. Jeritan putus asa bergema di seluruh langit dan bumi. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Hanya ada sepuluh petugas penegah hukum yang tersisa dari lima puluh atau enam puluh petugas. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang tujuh, tetapi menghadapi Qin Fei Yang saat ini, mereka tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk melawan dan melarikan diri demi hidup mereka. Melihat iblis batin mengikuti dari dekat, seorang tetua berpakaian hitam berteriak Ngeri, Qin Fei Yang, jangan paksa kami. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Iblis batin mencibir. Mereka sudah berada di ujung jalan dan masih ingin mengancamnya. Penatua berpakaian hitam hendak berbicara. Seorang wanita tua di sebelahnya berkata, jangan bicara omong kosong dengannya. Meskipun dia memiliki teknik naga ilahi, tingkat kultifasinya sedikit lebih rendah dari kita. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan kita. Ya. Dia memiliki keterampilan tambahan yang sempurna, begitu juga kita. Selama kita tidak berselisih dengannya, dia tidak bisa menghentikan kita sama sekali. Delapan orang lainnya mengangguk satu demi satu. Mendengar ini. Penatua berpakaian hitam tidak bisa menahan perasaan lega. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Tapi iblis batin di belakang mereka mencibir. Hem. Sepuluh dari mereka menoleh untuk melihat iblis batin dengan kaget. Ledakan. Saat mereka menoleh, tubuh iblis batin bergetar dan mengaktifkan teknik naga melonjak. Tingkat budidayanya langsung melonjak menjadi kaisar tempur bintang tujuh. Kecepatannya juga melonjak dengan selisih yang besar. Bagaimana ini mungkin? Sepuluh dari mereka terkejut. Bagaimana tingkat kultivasinya bisa meningkat? Ini tidak mungkin. Dari santo tempur bintang enam hingga kaisar tempur bintang tujuh, levelnya jauh lebih tinggi. Ini terlalu menggelikan. Di kejauhan, Dongking dan empat binatang suci juga tercengang. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana? Apakah kamu putus asa? Iblis batin tersenyum dan melirik ke arah tetua berpakaian hitam dan yang lainnya. Matanya penuh kenakalan. Brengsek. Mengapa ini terjadi? Tetua berpakaian hitam itu meraung. Karena aku adalah Qin Fei Yang. Mereka yang menyinggung perasaanku harus mati. Mata iblis batin terasa dingin seperti pisau. Melihat mata merah darah dari iblis dalam, tetua berpakaian hitam dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tetua berpakaian hitam itu meraung, jangan paksa kami binasa bersamamu. Binasa bersamamu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan diri sendiri? He he. Kalau begitu cepat dan hancurkan dirimu sendiri. Jangan buang waktu. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Aura pedang merah melonjak dan lima puluh bayangan pedang muncul. Dengan ketajaman yang mengejutkan, mereka menebas ke arah sepuluh orang itu. Pergi. Penatua berpakaian hitam mengertakkan gigi dan meraung ke arah sembilan rekan lainnya. Dia kemudian berbalik dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Penatua Wu. Melihat ini. Sembilan orang lainnya langsung meraung cemas. Cepat pergi. Tetua berpakaian hitam itu berteriak tanpa menoleh. Dia menatap iblis batin, Qin Fei Yang, dan matanya bersinar karena kegilaan. Melihat punggung tetua berpakaian hitam itu, kesembilan orang itu merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Sebagai penegak hukum di aula dalam, kapan mereka mengalami situasi seperti itu? Mereka harus bergantung pada teman mereka untuk menghancurkan diri sendiri guna memperjuangkan harapan untuk bertahan hidup. Betapa menyedihkan. Kita tidak bisa membiarkan kakau mati sia-sia. Cepat pergi. Seorang wanita tua meraung. Dia menggunakan teknik bantu yang sempurna dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Delapan orang lainnya menatap tajam ke arah tetua berpakaian hitam itu. Mereka juga berbalik dan lari menyelamatkan diri. Iblis batin melihat ke sembilan orang dan melihat ke arah tetua berpakaian hitam. Wajahnya penuh sarkasme. Bajingan kecil, pergilah ke neraka bersama-sama. Penatua berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Tubuhnya tiba-tiba meledak di kehampaan. 1179 Penghancuran diri kaisar tempur bintang tujuh sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kaisar tempur bintang sembilan pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Tapi iblis batin tidak gugup sama sekali. Desir. Dalam sekejap. Dia menghilang dalam kehampaan. Monyet suci menghela nafas, tidak masalah menggunakan penghancuran diri untuk membunuh orang lain, tapi itu tidak akan berhasil pada Qin Fei Yang. Ya. Dong Qing mengangguk. Qin Fei Yang memiliki kastil. Bahkan jika semuanya hancur bersama-sama, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Tentu saja. Semua orang mengerti bahwa penghancuran diri lelaki tua berpakaian hitam itu bukanlah untuk membunuh Qin Fei Yang, tetapi untuk memberi waktu bagi teman-temannya untuk melarikan diri. Elder Wu, jangan khawatir, kamu tidak akan mati sia-sia. Wanita tua dan orang lain yang melarikan diri kekejauhan melihat kembali ke tempat lelaki tua berpakaian hitam itu menghancurkan dirinya sendiri, mata mereka berkilat kebencian. Segera kembali ke ibu kota kekaisaran dan laporkan ini kepada yang mulia. Wanita tua itu membuka portal. Pengajar kekaisaran ditahan oleh Ren Duxing dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jadi mereka hanya bisa meninggalkan pegunungan naga ajaib dan kembali ke ibu kota kekaisaran untuk mendapatkan bala bantuan. Melihat ini. Ekspresi Saint Monkey berubah, dan dia berteriak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika tidak, ketika bala bantuan dari ibu kota kekaisaran tiba, Qin Fei Yang tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi kita juga akan mendapat masalah. Jangan khawatir, Qin Fei Yang tidak akan membiarkan mereka kembali ke ibu kota kekaisaran hidup-hidup. Saat ini, yang saya khawatirkan adalah setelah kita membunuh penegak hukum itu, Qin Fei Yang mungkin juga akan membunuh kita. Dong Qing berkata dengan cemas. Saint Eagle berkata, jangan panik, bertindaklah sesuai situasi. Selama percakapan, wanita tua itu dan yang lainnya sudah memasuki portal. Pada saat ini, iblis batin juga muncul. Dia berdiri di tanah rusak di bawah, melihat portal di kejauhan, matanya berkedip-kedip. Sudah pasti sudah terlambat untuk mencegat mereka sekarang. Tetapi, mustahil untuk lepas dari tangannya. Desir. Dia melambaikan tangannya, membuka portal, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Ketika portal itu menghilang, Dong Qing dan keempat binatang suci menghela nafas lega. Dong Qing berkata, dia pasti pergi untuk mencegat sembilan orang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sage Mangki berkata dengan suara yang dalam, mari kita cari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Saat yang mulia membunuh pengajar kerajaan, kita tidak perlu takut padanya lagi. Satu manusia dan empat binatang segera terbang ke langit, dan bergegas menuju hutan. Mereka telah ditakuti oleh iblis batin. Tanpa renduksing, mereka tidak berani menghadapi iblis batin. Di langit di atas ibu kota negara bagian He. Suara mendesing. Sosok berwarna merah darah muncul dari udara tipis. Itu tidak lain adalah iblis batin, Qin Fei Yang. Aura pembunuh yang melonjak menutupi langit dan menutupi bumi. Seluruh kota segera diliputi lautan niat membunuh. Semua orang khawatir dan ketakutan. Semua orang dalam bahaya. Siapa? Terdengar teriakan nyaring. Seorang pemuda berpakaian hitam terbang ke langit dengan ekspresi serius di wajahnya. Justru itu adalah Tan Wu. Setelah berpisah dengan Qin Fei Yang, dia langsung kembali ke kota untuk mengunjungi teman dan keluarganya. Pada saat ini, dia sedang minum dengan beberapa temannya di sebuah restoran. Namun, dia tidak menyangka aura pembunuh akan tiba-tiba turun. Aura pembunuh ini bahkan membuatnya merasa takut. Namun, ketika dia terbang ke langit dan melihat Qin Fei Yang, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Apakah ini Qin Fei Yang? Iblis batin berkata secara telepati, beri aku koordinat altar teleportasi dari negara bagian Hei ke ibu kota ke Kaisaran segera. Hem. Tan Wu terkejut. Hentikan omong kosongmu, cepatlah. Iblis batin berpikir dalam hati, cahaya berdarah muncul di matanya. Mata Tan Wu berkedip, dan dia segera memberikan koordinat kepada Iblis batin secara diam-diam. Iblis batin juga segera membuka portal teleportasi dan masuk. Aura pembunuh yang mengerikan, apakah dia Qin Fei Yang? Mengapa dia berbeda dari terakhir kali dia muncul? Lima atau enam pemuda dan pemudi terbang ke langit dan berdiri di samping Tan Wu, bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Tan Wu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang yang baru saja muncul, kecuali wajahnya yang sama, benar-benar berbeda dari Qin Fei Yang di masa lalu. Karena itu, dia tidak bisa memastikannya. Seorang wanita muda bertanya, lalu untuk apa dia datang ke kota. Tan Wu berkata, saya tidak tahu. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekarang, dia pasti harus memutuskan hubungan dengan Qin Fei Yang, jika tidak, bencana akan menimpanya. DINGARAI Seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki parubaya berdiri berdampingan di puncak gunung, tampak sedikit kesal. Dua orang ini. Pria tua berambut putih itu adalah majikan Tan Wu, penguasa istana sebelumnya. Pria parubaya itu adalah penguasa istana saat ini. Dan orang yang membuat mereka kesal adalah Qin Fei Yang. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Fei Yang tiba-tiba datang ke negara mereka. DESIR Tiba-tiba, sembilan sosok berdarah muncul. Itu adalah wanita tua dan yang lainnya. Apa yang telah terjadi? Melihat sembilan orang itu, wajah kedua pria itu berubah, dan mereka bergegas menyambut mereka. Bagaimana mungkin wanita tua itu dan yang lainnya punya mood untuk memperhatikan mereka sekarang? Setelah muncul, mereka langsung bergegas turun. Di tengah ngarai, ada sebuah rumah kayu kecil, dan altar teleportasi berada di bawah rumah kayu kecil ini. Sembilan orang itu bergegas masuk ke rumah kayu kecil itu satu demi satu. Bagaimana situasinya? Pria tua berambut putih dan pria parubaya berdiri di atas ngarai, saling memandang. Di bawah rumah kayu kecil itu, ada ruang rahasia. Altar teleportasi berdiri di tengah ruang rahasia, memancarkan kilau dingin. Wanita tua itu dan yang lainnya memasuki ruang rahasia, saling memandang, dan segera mengaktifkan battle key mereka untuk menghidupkan kembali altar teleportasi. Ledakan. Saat altar teleportasi dihidupkan kembali, aura pembunuh yang mengejutkan tiba-tiba turun di atas ngarai. Tidak baik. Dia mengejar kita. Wajah sembilan orang itu berubah. Naiklah dengan cepat. Wanita tua itu berteriak. Sembilan orang itu dengan cepat melompat ke altar teleportasi, dan iblis batin juga mengaum. Cepat, cepat, cepat. Saat mereka hendak diteleportasi, aura naga yang menakutkan menyebar ke seluruh ngarai. Iblis batin berdiri di atas ngarai, dan di atas kepala mereka, segel naga ilahi bersinar terang. Tidak jauh dari situ, lelaki tua berambut putih dan lelaki parubaya merasakan aura ilahi yang menakutkan, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Orang-orang seperti mereka, kapan mereka pernah melihat seni ilahi. Jadi mereka takut konyol. Dan penampilan Kinfei yang saat ini, serta aura pembunuh di sekujur tubuhnya, membuat mereka sangat ketakutan. Menghancurkan. Dalam sekejap mata, iblis batin memandang ke ngarai di bawah dan melontarkan dua kata dengan dingin. Gemuruh. Segel naga ilahi langsung membawa aura destruktif dan meledak ke dalam ngarai. Dengan suara keras, seluruh ngarai langsung berubah menjadi abu, termasuk rumah kayu kecil dan ruang rahasia. Wanita tua dan yang lainnya, yang akan diteleportasi, terlempar, dan darah muncrat dari mulut mereka. Tidak. Mereka putus asa. Mereka hampir kembali ke ibu kota kekaisaran, tapi sekarang mereka hanya bisa menyaksikan altar teleportasi semakin menjauh dari mereka. Mereka dipenuhi dengan kebencian. Kinfei yang, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Wanita tua itu meraung, dan tubuh fisiknya tiba-tiba meledak. Melihat ini, delapan orang lainnya tersenyum sedih dan menghancurkan tubuh fisik mereka juga. Kaisar tempur sembilan bintang tujuh menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama, dan itu bukan lelucon. Bahkan iblis batin tidak berani mengambil risiko. Dia segera berbalik dan berlari menuju pria tua berambut putih dan pria parubaya. Jika dia tidak mengambil tindakan, kedua orang ini pasti akan mati. Ketika dia sampai di depan mereka berdua, dia meraih bahu mereka dan langsung menghilang tanpa jejak. Gemuruh. Retakan. Gelombang udara yang mengerikan itu menyapu langit dan bumi. Gunung dan sungai hancur, dan bumi runtuh. Ini adalah pemandangan kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan ibu kota negara bagian He bisa merasakan aura destruktif. Hanya altar teleportasi yang seperti batu keras kepala. Sebesar apapun dampaknya, tidak rusak sama sekali. Di dalam kastil kuno, iblis batin menundukkan kepalanya dan menyilangkan tangan di depan dadanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pria tua berambut putih dan pria parubaya masih memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk tenang dalam waktu singkat. Waktu berlalu dengan tenang. Badai di luar berangsur-angsur meredah. Tuan, Tuan rumah, di mana kamu? Tiba-tiba, teriakan cemas terdengar di kastil. Iblis batin akhirnya mengangkat kepalanya, melirik pria tua berambut putih dan pria parubaya, lalu meninggalkan kastil kuno. Dia segera melihat Tanwu berdiri sendirian di langit, wajahnya penuh kecemasan. Tanwu juga merasakan aura Iblis batin pada saat pertama. Dia segera bergegas ke depan Iblis batin, meraih pakaian Iblis batin, dan meraung, mengapa kamu melakukan ini? Apa maksudmu? Iblis batin mengangkat alisnya. Kamu satu-satunya yang datang ke sini sebelumnya. Jika bukan kamu yang melakukan semua ini, siapa yang melakukannya? Katakan padaku segera, apakah kamu sudah membunuh tuanku dan tuan rumah? Tanwu meraung, matanya merah. Terlihat bahwa dia sangat peduli pada lelaki tua berambut putih dan lelaki parubaya. Iblis batin berkata tanpa ekspresi, jika aku mengatakan bahwa aku telah membunuh mereka, apa yang kamu inginkan? Wajah Tanwu memucat saat dia meraung histeris, apa kesalahan mereka? Mengapa kamu memperlakukan mereka seperti ini? Menjawab pertanyaan saya. Iblis batin berteriak dengan keagungan yang tidak dapat ditentang. Tanwu mengucapkan kata demi kata, jika kamu benar-benar membunuh mereka, aku pasti tidak akan melepaskannya, meskipun senior kin telah merawatku. Lumayan, kamu punya tulang punggung. Iblis batin mengangguk. Dengan lambayan tangannya, lelaki tua berjubah putih dan lelaki parubaya muncul dari udara. Menguasai. Tuan rumah. Melihat mereka berdua tampak tanpa cedera, Tanwu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, mereka pasti sudah mati. Iblis batin tersenyum dingin. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tanwu melirik ke gerbang teleportasi, menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu, dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Keduanya masih linglung. Menguasai. Tanwu berteriak keras. Tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar sebelum dia sadar kembali. Dia memandang Tanwu dan berkata, Mengapa kamu ada di sini? Tanwu berkata, Baru saja, saya berada di ibu kota negara bagian dan merasakan fluktuasi destruktif yang sangat mengerikan datang dari sini, jadi saya bergegas untuk melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu Qin Fei Yang. Dia mengejar para penegak kuil. Sembilan penegak hukum itu bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Pria tua berambut putih itu berbisik. Memikirkan metode Qin Fei Yang saat itu, dia tidak bisa menahan gemetar. Wajah lamanya juga dipenuhi ketakutan yang tidak bisa diatasi. Mengejar penegak hukum. Merusak diri sendiri. Ketika Tanwu mendengar ini, alisnya berkerut rapat. Tapi segera. Dia memikirkan ide kasarnya. Lagi pula, dia mengetahui banyak hal dan tidak sulit untuk membayangkannya. Namun, dia benar-benar terkejut di dalam hatinya. Dia tidak hanya mengejar para penegak hukum di aula dalam, dia bahkan memaksa mereka untuk menghancurkan tubuh mereka sendiri. Kapan orang ini memiliki kekuatan tirani? Tiba-tiba, orang tua berambut putih itu memandang ke arah Tanwu dan berkata dengan curiga, Baru saja, aku sepertinya samar-samar mendengar kamu berkata bahwa seseorang telah mengasuhmu. Apa yang terjadi? Jantung Tanwu berdetak kencang. Melihat ini, rasa tidak nyaman yang mendalam melonjak di hati lelaki tua berambut putih itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu berkolusi dengan Qin Fei Yang? Tidak-tidak. Tanwu buru-buru melambaikan tangannya. Jika tidak, mengapa dia menyelamatkan kita? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Pertanyaan ini. Alis Tanwu berkerut erat. Dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Orang tua berambut putih itu berkata, saya ingin mendengar kebenaran. Pria parubaya itu juga memandang Tanwu dengan ekspresi serius. Tanwu mengusap kepalanya dan memandang mereka berdua. Hal-hal ini sangat rumit dan sulit dijelaskan dengan jelas. Singkatnya, kamu harus ingat bahwa semua yang kamu lihat hari ini harus terkubur di dalam perutmu selamanya. Pada titik ini, tatapan Tanwu sedikit menggelap. Kalau tidak, apa? Keduanya memandangnya dengan gugup. Tanwu berkata, jika tidak, ketika Kinfei yang datang untuk membunuhmu, bahkan aku tidak akan bisa menghentikannya. Keduanya gemetar. Tanwu melanjutkan, juga, orang-orang dari ibu kota pasti akan datang untuk menginterogasimu. Pada saat itu, apapun yang mereka tanyakan, kamu harus mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Baiklah. Keduanya mengangguk. Tanwu melirik mereka berdua dan mengangkat kepalanya, melihat ke arah pegunungan naga iblis. 1180 pada saat yang sama. Daerah pedalaman pegunungan naga ajaib. Renduk Sing dan pengajar kekaisaran terlibat dalam pertempuran sengit dan darah dewa berceceran di langit. Pertarungan antara keduanya telah mencapai klimaksnya. Kekuatan ilahi menyapu ke segala arah, menghancurkan bumi dan mengguncang langit. Dan di suatu tempat di kehampaan ribuan mil jauhnya, sesosok tubuh berwarna darah muncul dari udara tipis. Itu adalah iblis batin. Dia menatap ke langit dan tertawa sinis. Berjuang, bertarunglah sepuasnya. Setelah membunuh kentang goreng kecil itu, aku akan datang dan mengambil mayatmu. Cahaya dingin melintas di mata iblis batin. Dia mengalihkan pandangannya dan mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya, mencari jejak Dong King dan empat binatang suci. Penegah hukum di Aula dalam telah dimusnahkan, dan sekarang giliran Dong King dan yang lainnya. Lebih-lebih lagi. Dibandingkan dengan para penegah hukum itu, dia lebih ingin membunuh Dong King dan keempat binatang suci. Apakah mereka melarikan diri? Tapi bisakah kamu melarikan diri? Tidak menemukan jejak Dong King dan yang lainnya di dekatnya, iblis batin tersenyum sinis. Dengan sedikit berpikir, Wolf King muncul dari udara. Iblis batin berkata, lacak aroma mereka. Wolf King menutup matanya dan mencari dengan cermat. Segera. Begitu dia membuka matanya, cahaya terang keluar. Jelas sekali, dia telah melacak aroma Dong King dan keempat binatang suci. Tapi saat dia hendak berbicara, iblis batin melambaikan tangannya dan berkata, tunggu. Wolf King memandangnya dengan bingung. Iblis batin melambaikan tangannya dan mengaktifkan teknik penyembunyian. Satu manusia dan satu serigala langsung menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Wolf King bahkan lebih bingung. Jangan bicara tentang Dong King dulu, mari kita bicara tentang empat binatang suci. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Tentu saja, mereka tidak bodoh. Sekarang, mereka pasti bersembunyi di suatu tempat, mengawasi kita. Jika mereka melihat kita mencari mereka, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Setan batin bertanya. Wolf King berkata, apakah perlu bertanya? Mereka pasti akan segera melarikan diri dari pegunungan naga ajaib. Ya, meskipun aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi sekarang, mereka pasti berada agak jauh dari kita. Jika mereka membuka portal dan pergi sekarang, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Iblis batin mencibir. Jadi begitu. Jadi kamu mengaktifkan seni penyembunyian untuk menipu mata mereka, sehingga mereka tidak bisa menebak apa yang kita coba lakukan. Wolf King berkata dalam realisasinya. Itu benar. Iblis batin mengangguk. Murid Wolf King berkontraksi. Meskipun orang-orang ini adalah iblis batin, terkadang, mereka bahkan lebih menakutkan daripada Qin Fei yang sendiri. Iblis batin mencibir, mari kita selesaikan masalah lama dan baru dengan mereka hari ini. Ayo pergi. Mata Wolf King juga bersinar dengan cahaya dingin. Serentak. Dua atau tiga ratus meter jauhnya, ada sebuah lembah terpencil. Lembahnya tidak terlalu besar, tetapi pegunungan di semua sisinya sangat megah. Saat ini, Dong King dan keempat binatang suci berdiri di atas gunung di sisi kanan lembah, mengamati iblis batin dan Raja Serigala dari jauh. Tapi tiba-tiba, melihat iblis batin dan Raja Serigala menghilang, jantung Dong King berdetak kencang. Kemana mereka pergi? Monyet Sage berkata, sudah jelas. Dia pasti pergi ke kastil. Tidak. Dong King menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Monyet Sage mengerutkan kening. Dong King berkata dengan suara yang dalam, jika aku tidak pergi ke kota Iron Ox, aku juga akan berpikir begitu. Tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Kota sapi besi. Keempat binatang suci itu mencurigakan. Saya ingat ketika saya mengejar Sang Jin, dia juga tiba-tiba menghilang. Kami semua mengira dia pergi ke kastil, tetapi kami tidak menyangka bahwa di saat berikutnya, dia benar-benar muncul di depan Sang Jin. Kata Dong King. Ada hal seperti itu. Wajah keempat binatang suci berubah. Ya. Dong King mengangguk, lalu mengerutkan kening dan berkata, saya sedang berpikir, bisakah kastilnya dipindahkan sekarang? Ini. Keempat binatang suci saling memandang. Tidak baik. Tiba-tiba. Wajah Dong King tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, ayo tinggalkan pegunungan naga ajaib. Meninggalkan. Keempat binatang suci tercengang. Itu benar. Kamu baru saja melihatnya. Sebelum Kin Fe yang menghilang, serigala Rufian muncul. Kata Dong King. Ya. Apakah ada masalah? Keempat binatang suci itu bingung. Ini masalah besar karena Rufian Wolf punya kemampuan melacak aroma. Itu baru saja muncul. Mungkin dia sedang melacak aroma kita. Jika itu masalahnya, maka hilangnya Kin Fe yang sengaja untuk menipu kita agar kita tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mungkin dia sudah ada di depan kita sekarang. Dong King mengamati kehampaan di depannya, dan matanya menjadi sangat tajam. Mendengar ini, rambut keempat binatang suci berdiri tegak. Mata mereka penuh kewaspadaan saat mengamati kekosongan di sekitar mereka. Jika itu adalah Kin Fe yang sebelumnya, bahkan jika dia berdiri di depan mereka, mereka tidak akan takut. Namun, Kin Fe yang saat ini terlalu menakutkan. Sekalipun mereka memiliki tubuh dewasemu, mereka tidak berani gegabuh. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin bingung dan takut. Monyet suci berteriak, segera tinggalkan pegunungan naga ajaib. Dong King mengeluarkan portal dan segera membukanya. Keempat binatang suci segera berbalik dan bergegas menuju portal seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Saat mereka hendak diteleportasi, aura pembunuh yang mengerikan muncul, dan portal itu langsung hancur. Dong King dan keempat binatang suci segera jatuh dari portal yang hancur, tetapi tanpa penundaan, mereka segera berkumpul bersama, saling membelakangi, menatap kehampaan dengan gugup. Kekosongan itu masih kosong. Dong King, aku menyadari bahwa aku benar-benar meremehkanmu di masa lalu. Kamu sebenarnya bisa menebak niatku. Tiba-tiba, sebuah suara menggoda terdengar. Wajah Dong King merosot, dan dia berteriak, jangan berpura-pura menjadi misterius, keluar dari sini. Maumuh. Iblis Batinia itu mencibir. Saat berikutnya, Iblis Batin dan Raja Serigala keduanya muncul di kehampaan di depan mereka, hanya berjarak tiga atau empat meter dari mereka. Bagaimana itu? Raja Serigala menyeringai. Apa maksudmu? Dong King berkata dengan suara yang dalam. Wolf King tertawa dan berkata, perasaan melihat harapan, tapi langsung putus asa. Bagaimana? Dong King berkata dengan murung, kamu sengaja melakukannya. Ya. Faktanya, kami sudah lama berdiri di sini. Alasan kenapa kami tidak segera membunuhmu adalah agar kamu berpikir bahwa kamu bisa meninggalkan pegunungan naga ajaib hidup-hidup. Kata Raja Serigala. Mata Dong King suram. Ledakan. Keempat binatang suci itu tiba-tiba mengamuk dan menerkam ke arah Raja Serigala. Adapun Kinfei yang saat ini, mereka tidak memiliki kepastian sedikitpun. Karena itu, mereka mengalihkan target mereka ke orang yang tidak tahu berterima kasih. Serigala Bermata Putih hanyalah seorang battle saint. Dengan kekuatan mereka, akan mudah untuk mengalahkan Serigala Bermata Putih. Selama mereka bisa mengalahkan Serigala Bermata Putih, Kinfei yang secara alami akan menyerah. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa yang mengendalikan tubuh ini adalah Iblis Batin. Bahkan jika mereka menangkap Serigala Bermata Putih, Iblis Batin tidak akan ragu. Lebih-lebih lagi, Iblis Batin tidak akan memberi mereka kesempatan. Ledakan. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Raja Serigala. Auranya yang melonjak meraung. Dia bahkan tidak bergerak. Hanya dengan gelombang auranya, keempat binatang suci dan Dong King terlempar, menabrak sekelompok batu di belakang mereka. Dong King bahkan lebih buruk lagi. Meskipun budidayanya telah menjadi raja perang, tubuh fisiknya jauh lebih rendah daripada empat binatang suci. Bagaimanapun juga, tidak peduli apapun yang terjadi, tubuh keempat binatang suci semuanya adalah dewa palsu. Tingkat dampak ini paling banyak akan menyebabkan mereka kesakitan untuk sementara waktu, tetapi tidak akan menyebabkan kerusakan yang nyata. Namun, Dong King, menghadapi aura Qin Fei Yang saat ini, segera berlumuran darah. Ayo berpisah. Dia bangun dalam keadaan menyesal dan menatap Qin Fei Yang dan Raja Serigala dengan muram. Kemudian, dia berteriak pada keempat binatang suci dan berbalik untuk melarikan diri. Keempat binatang suci saling memandang dan segera berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri keempat arah berbeda. Jika mereka berpencar dan melarikan diri, jika beruntung, satu atau dua dari mereka mungkin bisa melarikan diri. Jika mereka melarikan diri bersama-sama, tidak ada keraguan bahwa mereka semua akan musnah. Namun, idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Tubuh iblis batin bergetar, dan aura kaisar meraung, bergegas menuju wanita dan empat binatang suci. Dalam sekejap mata, wanita itu dan keempat binatang suci dipenjarakan dalam kehampaan. Istirahatlah untukku. Dongking meraung dan langsung mematahkan kendali tekanan dan terus melarikan diri. Mengaum. Kicauan. Keempat binatang suci itu meraung lagi dan lagi, dengan paksa menerobos tekanan. Hem. Iblis batin sedikit terkejut. Lalu, dia menepuk keningnya dan menggelengkan kepalanya. Saya lupa kalian semua telah membuka gerbang potensi. Dongking pasti telah membuka gerbang potensi tingkat ketujuh. Adapun empat binatang suci, bahkan lebih mustahil bagi Kinfei yang untuk memenjarakan mereka dengan auranya saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah dewa palsu. Lebih-lebih lagi. Mereka telah lama mengikuti Mu Tianyang. Mereka pasti sudah membuka gerbang potensi sejak lama. Mereka bahkan mungkin telah membuka level ke-8. Iblis batin melambaikan tangannya, dan Yan Wei, Viper, dan Dan Wang Cai muncul. Kemudian, Iblis batin memandang mereka bertiga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pilih satu, aku akan mengurus sisanya. Entah itu matanya atau postur tubuhnya, mereka sangat meremehkan Dongking dan empat binatang suci. Yan Wei melirik wanita itu dan keempat binatang suci, dan tatapannya tertuju pada Dongking. Karena terakhir kali di reruntuhan, dia dan Dongking belum menentukan pemenangnya. Suara mendesing. Langsung. Dia menggunakan sembilan langkah Iblis surgawi dan mengejar Dongking. Lawan dan Wang Cai adalah elang suci. Sedangkan untuk Viper, dia secara alami memilih sekret piton. Alasannya sangat sederhana. Piton suci adalah makhluk tua yang beracun. Iblis batin melirik mereka bertiga dan tertawa, Kalau begitu, singa suci dan monyet suci adalah lawanku. Serahkan singa suci padaku. Raja Serigala tiba-tiba berkata, Hmm. Setan batin terkejut. Wolfking berkata dengan percaya diri, Meskipun kultivasi saya tidak sebaik itu, saya tetap yakin bisa menahannya. Tidak apa-apa. Iblis batin mengangguk. Ledakan. Wolfking mengaktifkan berserker sfuri dan langsung berubah menjadi Serigala berotot. Auranya melonjak saat dia menggunakan Void Escape Step dan bergegas menuju singa suci. Tidak buruk. Ini akan tumbuh dewasa. Iblis batin melirik ke belakang Raja Serigala dan Yan Wei, dan senyuman langka muncul di wajahnya. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Tatapannya berubah dingin saat dia melangkah maju dan mengejar monyet suci seperti kilat. Budidaya monyet suci telah pulih ke tingkat kaisar tempur bintang tiga. Dengan teknik dukungan yang sempurna, kecepatannya sebanding dengan kombat emperor bintang tujuh. Namun, Budidaya Kinfei yang telah mencapai tingkat kaisar tempur bintang tujuh di bawah pengaruh seni naga melonjak. Jadi, ketika dia mengaktifkan langkah hantu, dia muncul di depan monyet suci dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Melihat ini, pupil mata monyet suci mengerut dan segera berbalik ke udara dan lari ke arah lain. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan monyet suci lagi. Monyet suci tidak berani melawan. Ia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat menyingkirkan iblis batin. Setan batin menggoda, Dewa palsu yang bermartabat hanya bisa melarikan diri untuk hidupmu sekarang. Apakah kamu merasa sangat sedih? Diam. Monyet suci meraung. Saat kamu berada di puncak, kamu mungkin tidak akan melihat seseorang yang lemah sepertiku, kan? Sebenarnya, aku tidak menyangka akan ada hari di mana aku akan memaksa Dewa palsu untuk melompat-lompat. Saya merasa meskipun saya mati sekarang, itu sepadan. Iblis batin terkekeh dan terus menyiksa hati monyet suci. Terima kasih. Terima kasih.